Tusuk Kundai Pusaka Jilid 10. Jika Botoako bilang bukan daya yang menurunkan tangan jahat, itu tentu benar kata Tiat Molek. Pada waktu mengucapkan kata-kata yang terakhir itu, nadanya sudah berubah parau, menandakan bahwa racun telah bekerja. Ia berusaha untuk mempertahankan diri dengan lekangnya. Mendengar bahwa Tiat Molek mengatakan bukan daya yang meracuni, wajah Sekiat agak berseri, pikirnya, ah, tak kira kalau Tiat Toako masih mempercayai aku. Tiba-tiba terdengar lengking tertawa dan masuklah Tia Oing ke dalam ruangan. Dengan tertawa mengikik nona itu berseru, Tia Cecu, kau benar-benar pandai melihat orang. Memang bukan Sekiat tetapi akulah yang menaruh racun itu. Kata-kata itu bagaikan halilintar memecah bumi di siang bolong. Hiksia sampai kaget terlongong-longong. Tia Oing, kau seru Sekiat dengan gemetar. Seorang jantan harus mempunyai ketetapan. Jika sekarang tak kau lenyapkan Tiat Molek, kelak tentu bakal merupakan bahaya besar sahut Tia Oing dengan tegas. Tutup mulutmu bentak Sekiat. Tia Oing tertawa mengejek, menangkap harimau mudah, melepaskannya sukar. Kau mau menjadi raja, mengapa pusinkan urusan persaudaraan? Jika kau tak mendengarkan kataku, menyesal kelak tak berguna. Saat itu pikiran Hiksia sudah sadar. Segera berkobarlah amarahnya. Tapi ketika ia hendak bertindak menyerang Tia Oing, tiba-tiba didengarnya derap kaki mendatangi. Ia cepat berpaling dan menampak empat orang tak dikenal yang dilihatnya tadi. Kiranya mereka itu adalah pengawal dari Bojonglong di Pulau Housiang Tu, ayah Bo Sekiat. Setelah mendapat kedudukan di Tiong Goan, barulah Bo Sekiat memanggil keempat orangnya itu. Terkilas dalam pikiran Hiksia bahwa saat itu Piau Konya sedang keracunan, maka ia pun tak berani bertindak gegabah. Dengan pedang di tangan ia siap mengawal di samping Tiat Molek. Pikirnya, mati atau hidup, semuanya tergantung pada Bo Sekiat. Hektometer, jika ia berani bertindak aku tentu akan mengadu jiwa. Lebih dulu akanku bunuh perempuan hina itu. Memang dalam hal ilmu silat, Sekiat lebih tinggi sedikit dari Hiksia. Apalagi ditambah dengan keempat pengawalnya itu serta Tia Oing. Jika Sekiat benar-benar mau berbalik muka, jangankan hendak melindungi jiwa Seng Piau Konya, sedang jiwanya sendiri pun sukar dipastikan. Wajah Sekiat berubah-rubah tak berketentuan. Rupanya terbit pertentangan dalam batinnya. Sementara Hiksia sambil mecekal pokiamnya dengan tangan yang basah keringat, matanya tak berkesiap memandang ke arah Sekiat. Lewat beberapa jenak kemudian, tiba-tiba mati Sekiat terbeliak lalu berseru keras, siapa yang suruh kalian datang kemari, hai? Lekas pergi. Keempat pengawal itu pun saling berpandangan dan terpaksa ngeloyor pergi. Sekiat apakah kau tak mengetahui bahwa orang yang berhati kecil itu bukan seorang ksatia, yang tak ganas bukan seorang jantan seru Tia Oing? Sebaliknya mengimbangi, dengan tegas Sekiat membentaknya, ambil obat penawarnya apa teriak Tia Oing. Berikan obat penawarnya padaku. Kalau tidak, hubungan kita putus sampai di sini sahut Sekiat. Tia Oing menghela nafas. Dikeluarkannya obat penawar, ujarnya, Sekiat, tak mengapa ku berikan obat ini, tapi ku kuatir kau bakal kehilangan lagi bumi yang sudah berada di tanganmu. Sekiat berseru nyaring, bumi tetap akan ku ambil. Tetapi seorang ksatria harus mengambilnya dengan kere gemilang. Aku tak mau mengkhianati saudara angkat. Segera ia menyambuti obat dari Tia Oing terus diberikan kepada Tia Oing. Ujarnya, Tia To'ako, sejak saat ini kita ambil jalan sendiri-sendiri. Aku akan membawa orang-orangku keluar dan kau jangan mengurusi aku lagi. Apakah kau tetap hendak menyerang istana Masih Tiat Molek bertanya? Dengan memandang mukamu, ku batalkan rencanaku itu. Malam ini aku bersama nonasu hendak tinggalkan kota Raja, sahut Sekiat. Tentang bagaimana kejadiannya besok, biarlah kita masing-masing ambil jalan sendiri. Tau aku, mengingat tali persaudaraan kita, terimalah hormat perpisahan dari Siow Te. Tau bahwa orang sudah tetap putusannya, Tiat Molek pun tak mau mencegahnya lagi. Dengan berlinang air mata, ia membalas hormat. Sahutnya, Sekiat, harap kau baik-baik menjaga diri. Sekiat berpaling dan berkata kepada Tia Oing, Tia Oing, nonasu, maaf tadi aku tak mau menurut kau. Apakah kau masih suka bersama-sama aku? Tia Oing menghela nafas, ujarnya, kita adalah ibarat anay-anay, rayap, di dalam lubang, harus tetap bersama-sama. Baik berhasil maupun gagal, biarlah kita bersama-sama mengenyam kebahagiaan dan kesukaran. Tergetar hati Heksia tapi tak tahu perasaan apa yang dikandungnya benci atau sayang. Tia Oing pun segera mengikuti Sekiat yang dengan pelahan-lahan berjalan lewat di sisi Heksia. Tiat Molek seperti orang yang baru sadar dari impiannya. Beberapa jenak kemudian barulah. Ia kedengaran berkata, Sekiat belum hilang nuraninya sama sekali. Sayang dalam kecerdikannya itu, satu waktu ia limbung. Habis berkata ia lantas hendak mengambil obat penawar, tapi cepat Heksia mencegahnya. To'ako, apakah kau tak curiga perempuan siluman itu men gila? Adalah yang pertama kali itu Heksia mengucap kata wanita siluman. Ia sendiri merasa tak enak mendengarnya. Teringat akan kejadian yang lampau, diam-diam ia merasa berduka juga. Jangan khawatir. Sejak ini Nonasu itu akan bersandar pada Sekiat, sudah tentu ia tak berberani. Memberi obat palsu padaku, sahut Tiat Molek yang terus menelan obat itu. Sambil tertawa-tawa, ia berkata pula, kesudahan begini ada baiknya juga. Aku seperti melepaskan beban sebuah batu yang menindih hatiku. Beberapa waktu yang lalu, ku dengar kau bergalang gulung dengan Nonasu itu. Ku cemas jangan-jangan kau terpikat olehnya. Sayang Nonasu itu dilahirkan sebagai wanita, coba tidak, tentu akan menjadi seorang benggolan pengacau negara yang nomor wahid. Sekiat cocok berpasangan dengannya, tetapi kau tidak sembabat. Wajah Heksya merah, bisiknya, masakan aku dapat terpikat olehnya, sekalipun mulut mengatakan begitu, namun dalam hati ia mengakui bahwa syukur dirinya dapat lolos dari lubang jarum rayuan Tiao Ying. Lue Kang Tiat Molek sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Keracunan itu tak nanti dapat membinasakan jiwanya, melainkan hanya memerlukan beristirahat sementara akan sudah sembuh. Apalagi kini ia minum obat penawar. Dalam beberapa detik setelah banyak mengeluarkan keringat, racun itu turut mengalir keluar dan sembuhlah dia. Kala itu tengah malam. Tip-tiba terdengar derap kaki berlarian datang. Tiat Molek kerutkan alis. Heran ia mengapa pada saat begitu malam ada orang berani datang ke kamar wanita. Ternyata Kim Kiam Changlong toh peking. Ia mendorong pintu dengan tergopoh-gopoh. Tia cecu, kau tak kena apa-apa. Toh syuk-syuk, bukankah aku segar bugar, mengapa kau begitu gelisah? Mari kita keluar romong-ngomong. Kita berdua melanggar kesopanan, Tiat Molek tertawa. Kiranya walaupun mereka itu kaum persilatan, tapi tetap memegang teguh adat peraturan. Tentang pria wanita. Pada petang hari, wanita dan pria itu harus terpisah tempatnya. Tapi sekarang Tiat Molek dan Toh Pehing justru berada di kamar Suti Oing. Waktu tiba kemari, kulihat belasan penunggang kuda lari keluar. Ku kenal mereka anak buah boh sekiat, tapi anehnya mereka tak menegur sapa padaku. Ku kira tentu terjadi sesuatu, maka tanpa menghiraukan peraturan lagi terus masuk kemari. Mana sekiat seru Toh Pehing. Dia pun sudah lari. Mari kita omong-omong di luar, kata Hiksya Sembari membawa Tiat Molek dan Toh Pehing ke kamarnya sendiri. Berbahaya, berbahaya begitu pintu ditutup, Toh Pehing menghela nafas. Toh Siok Siok, sekiat tidak seburuk yang kau duga. Apalagi kejadian sudah lewat. Hiksya, kau pun jangan memakinya lagi, kata Tiat Molek. Melirik sejenak pada Tiat Molek, Pehing berseru, Tia Cecu, bukankah bangsat sekiat telah meracuni kau? Toh Siok Siok, tak kecewa kau mendapat gelaran Kim Kiam Cheng Long. Ilmu ketabibanmu sungguh mengagumkan orang. Kau dapat melihat aku kena keracunan tapi masakan tak dapat melihat bahwa aku sudah sembuh. Toh Pehing heran, mengapa sekiat meracuni dan memberi obat penawar pula? Tiat Molek segera menuturkan apa yang terjadi tadi. Aku tak mengatakan kalau bos sekiat sudah tak punya nurani lagi. Dia sebagai pemimpin Lok Lim, tapi galang gulung dengan seorang wanita siluman, tentu akan mendatangkan bahaya bagi saudara-saudara Lok Lim. Tiat Cecu, masih ingatkah ketika pertandingan di Gunung Kim Kenya tempoh hari? Kuna sehatkan jangan kau mengalah pada sekiat, sayang kau tak mendengar kata, Tiat Molek terdiam beberapa saat. Akhirnya ia menghela nafas, dalam hal kecerdikan, sekiat sepuluh kali lebih pintar dari aku. Sayang dia ambisius dan angkara murka. Karena di luar jendela hari sudah mulai terang, maka Toh Pehing berkata, hari sudah terang tanah. Tiat Cecu, kau jadi datang ke pertandingan atau tidak? Mengapa Toh Syok Syok bertanya begitu aku merasa sedikit cemas? Waktu Tiat Molek menanyakan apa yang dicemaskan. Toh Pehing menjawab, Tiat Cecu, walaupun kau murah hati kepada sekiat, tetapi dikhawatirkan hatinya tak serupa hatimu. Apalagi kini ia bersama anak perempuan Susu Bing. Apa yang disungkani lagi? Aku tak percaya pada mereka. Walaupun bos sekiat sudah membatalkan rencananya menyerbu istana, tetapi bukan berarti mereka tak dapat membuat lain kekacauan. Dan dirimu masih menjadi buronan negara. Justru kalau aku datang, akan lebih baik. Karena ku kuatir mereka akan mengacau dan meremit Chin Siang. Dan lagi Chin Siang serta Ut Tipak itu adalah sahabatku yang sudah seperti. Saudara. Walaupun dalam tempat yang tak memungkinkan aku bicara kepada mereka, tetapi biarlah asal dapat melihat mereka saja, karena kita sudah lama tak berjumpa. Toh Pehing cukup kenal pribadi Tiat Molek yang menjunjung tinggi kejujuran dan kesetiaan. Tau kalau tak mungkin dapat mencegah niat orang, Toh Pehing pun tak dapat berbuat apa-apa kecuali meminta agar Tiat Molek berlaku hati-hati. Tiat Molek tertawa dan menyatakan dalam pertandingan orang gagah itu nanti ia akan berlaku sebagai penonton saja tak mau turun gelanggang. Yang datang ke pertandingan Eng Hiong Tai Hwe Edipak Hia itu, anak buah bos sekiat kurang lebih tahun 2018-an orang. Sedang dari Kim Kenia, boleh dikata hanya Tiat Molek dan Toh Pehing saja. Karena anak buah Kim Kenia dan pembantu Tiat Molek yang dahulu berasal dari anak buah ayahnya, Tiat Kun Lun, semua pindah ke Gunung Ho Gusan. Shin Tian Heng dan kedua saudara ma memimpin penjagaan gunung itu. Karena bos sekiat kemarin sudah memisahkan diri dengan membawa anak buahnya, maka anak buah yang ikut Tiat Molek hanya tinggal belasan orang saja. Dan itu pun hanya golongan begal-begal kecil. Dalam perjalanan, mereka heran mengapa sekiat dan beberapa kawan tak kelihatan. Memang tahu mereka bahwa kemarin malam sekiat keluar dengan beberapa anak buah, tapi karena Tiat Molek diam saja tak mau memberi keterangan, maka orang-orang itu pun tak berani bertanya. Gelanggang yang akan dijadikan medan pertempuran para orang gagah itu terletak di kaki Bukit Lisan. Biasanya tempat itu dipakai upacara inspeksi ketentaraan yang dilakukan oleh Baginda. Luasnya beberapa ratus bau, dapat menampung beberapa puluh ribu orang. Lapangan itu mempunyai enam buah pintu gerbang yang terbuka. Ketika Tiat Molek dan pengikutnya ikut menggabungkan diri dengan rombongan orang yang masuk ke dalam gelanggang dilihatnya di sekitar lapangan itu dijaga oleh tentara. Sebagian dari tentara Gilim Kun, sebagian dari pasukan Kiyo Seng Kun atau barisan penjaga kota raja, yang langsung di bawah pimpinan Kiyo Seng Suma, pembesar tinggi yang bertanggung jawab keamanan ibu kota. Lapangan seolah-olah dipagari senjata tajam. Ujung tombak berjajar-jajar menyilaukan mata. Suasana di situ tampak seram seperti di medan perang. Tiat Molek menganggap sudahlah wajar kalau penjagaan di lapangan situ dilakukan sedemikian kuatnya karena boleh dikata seluruh orang gagah dari segenap penjuru berkumpul di situ. Ia pun tak menaruh kecurigaan apa-apa. Karena berebut memilih tempat yang enak, maka Tata tertib agak kacau. Karena desak-desakan itu maka anak buah Tiat Molek pun terpencar. Waktu Hiksia hendak mengejar Tiat Molek, tiba-tiba ia dibentur oleh seorang pemuda berpakaian bagus. Hiksia ingat-ingat lupa pada orang itu. Toan Syao Hiap, masih ingat padaku pemuda itu sudah mendahului menegur dengan tertawa. Mendengar nada suara orang, seketika teringatlah Hiksia, kau kemarin yang jual, jual. Teringat Nona penjual silat itu kini menyeru jadi lelaki, Hiksia buru-buru hentikan kata-katanya. Tak mau buka rahasia orang. Benar, kau tak lupa padaku. Terima kasih atas bantuanmu kemarin. Kemarin aku belum sempat mengaturkan terima kasih, kata Nona itu. Nona itu adalah suci dari Su Tiao Ing. Karena Hiksia masih mendongkol dengan Tiao Ing. Maka sikapnya kepada Nona itu pun agak lain. Katanya dengan tawar, itu hanya urusan kecil, perlu apa diingat-ingat, habis berkata ia terus pergi. Toan Siang Kong, harap ikut aku. Aku hendak bicara padamu. Nona itu buru-buru mencekal dengan Hiksia. Kalau mau sebenarnya Hiksia dapat melepaskan tangannya, tapi ia merasa tak enak berbuat begitu di hadapan orang banyak. Terpaksa ia berlaku sabar dan membiarkan dirinya ditarik ke samping. Aku adalah sucinya Tiao Ing. Bukankah kau datang bersama Tiao Ing bisik Nona itu? Tapi Hiksia menyangkal dengan kurang senang. Mendapat jawaban tak bersahabat begitu, Nona itu terkesiap. Memang ia tak tahu akan peristiwa yang terjadi semalam. Hiksia hendak pergi lagi tapi cepat dicekal si Nona. Marahlah Hiksia, aku tak mempunyai hubungan dengan sumuaimu. Aku tak tahu tentang usannya. Sudah, jangan tanya lagi. Nona itu tersenyum. Diam-diam ia membatin. Hiksia itu seorang pemuda yang tinggi ilmu silatnya tapi pemaluan. Ia kira Hiksia tentu malu mengaku berhubungan dengan Tiao Ing. Maka ia pun tak mau lepaskan cekalannya. Hiksia diam-diam sudah akan bertindak kasar. Untung Nona itu keburu berkata pula, Tuan Siang Kong, ini soal penting sekali. Kau harus lekas memberitahu padanya. Menduga Tiao Ing tentu sedang merencanakan sesuatu, maka dengan tahankan sabar, Hiksia terpaksa bertanya, Baik, lekas katakanlah. Para penonton terus berbondong maju. Tetapi Hiksia dan Nona itu berada di sudut di sekitarnya tiada orangnya. Namun dengan hati-hati sekali, Nona itu tempelkan mulut ke dekat pelingah Hiksia dan berbisik, suruh Tiao Ing lekas-lekas tinggalkan tempat ini. Atau mungkin jiwanya terancam nanti. Walaupun sudah putus hubungan dengan Tiao Ing tapi mau tak mau terkejut juga Hiksia. Serunya, mengapa? Dan kau pun harus segera tinggalkan tempat ini bersama Tiao Ing. Jangan ayal atau nanti terlambat, Nona itu putuskan omongan Hiksia. Kemarin kau, kemarin aku tak tahu kalau kau, mengerti? Lain-lain omongan besok kita bicarakan lagi. Lekas, lekaslah pergi. Nona itu kembali mendesak dan habis itu ia lepaskan cekalannya terus pergi. Hiksia tercengang. Apa yang dimaksudkan Nona itu? Siapa musuhnya? Tapi jelaslah bahwa ada orang yang hendak mencelakai Tiao Ing. Malah ia, Hiksia, pun ikut-ikutan terancam. Waktunya akan dilaksanakan sekarang. Tempatnya di sini. Rupanya hal itu banyak benar dari tidaknya. Rupanya bukan tak ada maksudnya Nona itu mengembara ke dunia persilatan dengan menyaru sebagai penjual silat. Ia membuka pertandingan cari jodoh untuk memanggil sumuainya. Setelah bertemu ia hendak menyampaikan berita penting itu. Sayang ia tak tahu kalau sumuainya semalam telah pergi dari kota reja bersama Sekiat. Demikian Hiksia menimang dalam hati. Kemarahannya terhadap Tiao Ing mulai reda. Memang Hiksia itu terlalu gampang perasa. Walaupun sudah putus hubungan, tapi demi mendengar berita itu, ia pun masih mencemaskan keadaan Tiao Ing. Bahwa dirinya juga terancam, malah tak dihiraukannya. Ia lanjutkan langkahnya menuju ke bagian tengah. Ia celingukan kian kemari tapi dalam sekian banyak orang itu, Tiat Molek dan Toh Pehing tak kelihatan. Tiba-tiba Hiksia tersadar, ah, mengapa aku hanya memikirkan kepentingan diri sendiri? Benar aku tak gentar menghadapi bahaya, tapi bagaimana dengan Piawko dan Pamantoh? Kalau sampai terjadi apa-apa pada diriku, mereka tentu takkan tinggal diam. Tetapi diri Piawko dan Pamantoh itu lebih berat dari aku. Jika orang dapat mencelakai diriku, mereka tentu lebih dapat mencelakai Piawko dan Pamantoh memikir sampai di situ. Ia gelisah sekali dan ubek-ubekan mencari Tiat Molek berdua. Belum mendapatkan Piawko-nya, tiba-tiba ia terperanjat melihat tiga bayangan yang rasanya tak asing. Mereka berupa tiga orang perwira. Cepat Hiksia segera mengenal mereka. Dua yang berjalan di depan, terang perwira palsusu Yak Bwe dan Sipin Niu. Yang mengikuti di belakang mereka adalah Pui Bikau, pemuda yang pernah bertempur dengan Hiksia di hotel Tempo Hari. Kejut dan girang Hiksia bukan kepalang. Memang kedatangannya ke Enghiong Tai Hwe itu tak lain karena untuk menjumpai Yak Bwe. Kalau saat itu tak teringat berada di tengah lautan manusia, tentu ia sudah meneriakinya. Sebaliknya Yak Bwe dan Innio tak tahu pada Hiksia. Walaupun jarak mereka tak berapa. Jauh tapi dikarenakan begitu banyak orang, Hiksia tak mudah untuk menghampiri. Tiba-tiba ada seorang pemuda dan pemudi meneriaki Yak Bwe. Kiranya sepasang muda-mudi itu adalah toko kakak beradik. Semangat Hiksia menurun beberapa derajat. Entah apakah mereka itu sudah lama berjanji, tapi yang nyata mereka itu sedenge bercakap-cakap, tak enak kalau aku menimberung, pikir Hiksia. Malah ketika Hiksia memandang lagi, dilihatnya Yak Bwe terkejut girang bertemu dengan kedua saudara toko itu. Hati Hiksia makin kecut. Ia meragu dan tak berani maju. Aya, mengapa aku lupa pada Piawko? Mencari Piawko, lebih penting, tiba-tiba ia tersadar. Namun anehnya, walaupun pikirannya begitu namun kakinya serasa berat dan matanya tak lepasnya memandang Yak Bwe. Eh, tiba-tiba terdengar genderang dan tambur di palu. Keenam pintu besi segera ditutup. Ternyata pertandingan akan dimulai. Di tengah lapangan itu didirikan sebuah pangung tinggi untuk pertandingan. Hiksia memandang ke muka dan tampak Cinsyang sudah muncul di atas panggung. Ia berdiri di apit Utipak dan Kiyoseng Sumatoh Lokui. Cinsyang mulai mengucapkan kata-kata pembukaan. Ia mengucapkan terima kasih atas kedatangan para orang gagah dan menguraikan tentang maksud didirikannya panggung pertempuran adu silat itu, yakni karena pemerintah membutuhkan jago-jago pilihan untuk diharapkan suka menyumbangkan tenaga pada negara. Mengenai acara pertandingan, mengingat jumlahnya peserta banyak sekali, maka akan dibagi dalam beberapa regu. Waktu pertandingan pun akan diadakan sampai beberapa hari. Kepada setiap orang gagah yang hadir pada saat itu, akan diberi sebuah tongpei, lencana tembaga. Menurut urutan nomor tiap 10 orang merupakan sebuah regu. Tiap hari akan dilangsungkan 10 partai pertandingan. Kalau diduga yang ikut dalam pertandingan itu lebih kurang seribu orang, maka pertandingan itu baru selesai dalam 10 hari. Dalam babak kedua yang akan dilakukan pada hari yang ke-11, di antara 100 pemenang babak pertama itu akan diadu dan dipilih 10 orang pemenangnya. Yang 5 orang akan nanti akan diberi jabatan sebagai Sembin Kengkitowi, perwira kafaleri. Sedang yang 5 akan diangkat menjadi Subin Kikitowi, perwira bagian kendaraan. Sisanya yang 90 orang itu akan diangkat menjadi anggota pasukan Gilinkun. Habis pengumuman itu Cinsyang memberi penjelasan lagi, yang tak mau menjabat pangkat ketentaraan, tak dipaksa. Mereka akan diberi hadiah berharga seekor kuda, sebatang golok pusaka dan kain sutra 100 blok. Di antara para hadiri itu, sebagian besar memang ingin mendapat pangkat dan hadiah-hadiah yang menarik itu. Hanya sebagian kecil yang tak begitu menghiraukan hal itu. Pidato Cinsyang itu mendapat sambutan gegap gempita dari para penonton. Ternyata pada saat itu Tiat Molek berada di samping lapangan dan berhasil menempatkan diri di deretan muka dekat panggung. Ia merasa Cinsyang telah melihat dirinya. Karena Tiat Molek tak ingin pangkat dan hadiah, maka ia pun tak berminat ikut dalam pertandingan. Adalah setelah melihat kedua sahabatnya, Cinsyang dan Utipak, tak kurang suatu, ia pun lega. Terutama yang melonggarkan perasaannya ialah tak didapatinya bos sekiat di lapangan situ. Ia duga sekiat tentu pegang janji dan tinggalkan tiangan. Pertemuan besar ini telah dibuka dengan lancar. Hari ini kebanyakan tentu takkan terjadi. Peristiwa apa-apa. Sebaiknya tak ku terima tongpe dan cepat-cepat pulang saja. Malah nanti akan ku suruh Hiksia mengantarkan surat kepada Cinto aku minta dia berhati-hati. Besok pagi segera akan ku ajak Hiksia tinggalkan tiangan, diam-diam ia mengambil putusan. Karena berada di barisan depan, tiap molek tak mengetahui kalau ke enam pintu gerbang sudah ditutup. Ketika berpaling dan tak melihat Hiksia, diam-diam ia marah. Hektometer, anak itu benar-benar sembrono. Entah kemana dia? Di tempat semacam ini, mengapa pencar? Belum tongpe diedarkan sampai padanya, tiba-tiba ada seorang penunggang kuda larikan kudanya di sepanjang jalur jalanan Tanah Kuning terus langsung ke muka panggung dan berhenti. Tiap molek tahu bahwa hanya Goanswe, Marsekal, Chiangkun, Jenderal, atau Tiongsu, utusan Kaisar, misalnya Taikam, baru boleh naik kuda di jalur kuning itu. Chin Siang lebih terkejut lagi. Ternyata yang datang itu adalah Liong Kituwi Bui Yang, kepala pasukan penjaga istana yang disebut Kiong Tiong Sunwi. Ketika An Lok San memberontak, Kaisar yang sekarang yakni Li Heng, masih menjadi putra mahkota. Bui Yang adalah Jenderal yang mengawal Li Heng ketika lolos ke kota Lin Bu. Kemudian setelah Li Heng memproklamirkan diri menjadi raja, Bui Yang makin mendapat kekuasaan. Kemudian setelah An Lok San ditindas, barulah Li Heng kembali lagi ke kota Raja Tiang An. Atas jasanya itu Bui Yang diangkat menjadi Liong Kituwi atau kepala barisan berkuda. Tingkatannya sama dengan Chin Siang. Sebenarnya jabatan Kiong Tiong Sui itu dipimpin Utipak. Li Heng menggesernya jadi Houtong Leng atau wakil komandan pasukan Giling Kun. Kedudukan komandan Kiong Tiong Sui diberikan pada Bui Yang. Sebenarnya Bui Yang kepingin menjadi komandan pasukan Giling Kun. Tetapi karena Chin Siang besar pahalanya sebagai menteri inti yang membangun negara dan besar pengaruhnya, maka Li Heng pun sungkan untuk mengutik-utiknya dan terpaksa memindah Utipak saja. Sekalipun. Begitu, dalam soal kepercayaan Bui Yang itu lebih dipercaya kaisar daripada Chin Siang. Eng Hyong Tai Hwe yang diselenggarakan Chin Siang kali ini, Bui Yang tak ambil peduli. Sama sekali. Pun Li Heng merencanakan, nanti pada hari penutupan baru hadir. Maka kedatangan Bui Yang secara tak terduga-duga itu telah membuat Chin Siang terperanjat. Apakah kaisar yang mengutusnya? Sebelum Chin Siang menyongsong, Bui Yang sudah loncat ke atas panggung. Mengapa Bucong Kuan tinggalkan istana tanya Chin Siang dengan terkejut? Ia duga di istana tentu terjadi sesuatu. Bagenda ada perintah untuk musru Bui Yang. Menurut adat kebiasaan, setiap kali datang surat perintah Raja, Raja lebih dulu tentu mengutus orang untuk memberitahukan agar orang yang akan menerima surat amanat itu menyiapkan meja sembahyang. Kemudian orang itu harus mendengarkan surat amanat itu dengan bertekuk lutut. Karena datangnya surat amanat yang dibawa Bui Yang itu mendadak sekali, Chin Siang sudah tak keburu menyediakan penyambutan. Tersipu-sipu ia jatuhkan diri bertekuk lutut. Urusan ini penting sekali. Bagenda menitahkan, tak usah Chin Taijin sibuk menyiapkan. Upacara penyambutan. Setelah menerima surat amanat ini, harus lekas-lekas melaksanakannya. Dan tak perlu kubacakan isinya, seru Bui Yang. Dengan kedua tangan Chin Siang menyambuti surat amanat itu. Ketika dibuka, pucatlah wajahnya seketika. Tak dapat ia membaca lagi. Chin Taijin, kau berani membangkang titah baginda bentak dobi yang. Amanat yang berupa secari kertas itu, dirasakan Chin Siang laksana benda seribu kati beratnya. Tangannya gemetar keras dan jatuhkan surat itu. Chin Siang menjerit keras, tiba-tiba ia benturkan kepalanya ke tiang. Seluruh hadirin geger. Untung dengan sigapnya utipak loncat memeluknya, Cinto aku, kau kesalahan apa? Mari kita menghadap baginda. Lepaskan. Apakah wakan membiarkan aku jadi manusia yang tak berferbudi tak setia bentak Chin Siang? Mengapa tanya utipak? Kalau tak menurut surat amanat, aku dianggap tak setia. Tapi kalau menurut perintah, aku menjadi manusia tak berbudi. Kalau budi dan setia tak dapat dilakukan bersama, lebih baik Chin Siang mati saja, demi untuk sahabat sahut Chin Siang. Walaupun belum jelas, tapi sedikit-sedikit utipak mengerti juga bahwa Chin Siang tak mau menjalankan perintah itu. Yang jelas perintah raja itu bukan ditujukan untuk menghukum Chin Siang. Utipak makin tak mau lepaskan seng sahabat. Kepandayan mereka hampir berimbang. Dalam ilmu kepandayan memang Chin Siang lebih unggul. Tapi dalam soal tenaga, utipak lebih kuat. Chin Siang tak kuasa meronta dari pelukan utipak yang keras. Chin Siang membangkang perintah baginda, lekas tangkap tiba-tiba bui yang berseru. Baru perintah itu diserukan, dari belakang panggung loncat seorang tua yang tinggi besar. Orang itu perawakannya agak bungkuk. Secepat kilat ia menutup lambung Chin Siang. Seketika Chin Siang jatuh ngelupruk. Kejut tiat molek bukan kepalang. Si bungkuk tua itu bukan lain adalah cipoh tui hun Yoboklo. Memang atas perintah bui yang dan toh lo kui, pagi-pagi ia sudah mengumpet di belakang panggung. Sebenarnya jika bertempur secara berhadapan, belum tentu Yoboklo dapat mengalahkan Chin Siang. Tapi karena jenderal itu disekap kencang oleh utipak dan ditutup jalan darahnya dari belakang oleh Yoboklo, maka ia pun tak berdaya menghindar lagi. Yoboklo tak mau kepalang tanggung. Ia menutup utipak juga. Kurang ajar. Siapa berani menangkap toa kukumenta utipak? Ilmunya Kinnaciu atau dengan tangan kosong merampas senjata lawan, adalah ilmu warisan keluarganya. Di dunia persilatan tiada tandingannya. Jarak Yoboklo amat dekat sekali dengan utipak. Belum jari orang siu itu menyentuh sasarannya, tau-tau lengannya sudah kena dipelintir. Dengan gerak kikiansi, tubuh Yoboklo yang tinggi besar itu dibanting ke lantai panggung. Untung dengan gerak lehai tating, Yoboklo. Cepat-cepat dapat loncat bangun. Tapi bagian lengannya yang dipelintir sakitnya bukan alang kepalang. Pada saat itu cins yang sudah diikat oleh pengikut Toh Lokwi. Dengan metu berapi-api uti. Pak hendak menghajar kawanan busu itu, tapi cins yang cepat mencegahnya, uti heng. Jangan. Mengapa kau berani melanggar sengci, amanat, kasar? Kita berdua turunan menteri setia. Kita hanya boleh menyerah pada keputusan kerajaan, tak boleh menjadi manusia yang tak setia tak berbakti. Demi mendengar tentang kesetiaan dan kebaktian itu, kemarahan utipak sirap seperti diguyur air. Baik, biar ku bawa kimpian, cemeti emas, bersama-sama menghadap Bagenda. Siapa yang berani mengganggu padamu? Tentu ku hajar sahut utipak yang berangasan itu. Kemudian ia menghardik bui yang, hai, bui yang, apakah kau yang menangkap cinto akoku? Ternyata utipak itu adalah anak keturunan dari uti kiong yang besar sekali jasanya kepada. Li Si Bin, pendiri kerajaan Tong. Karena jasanya itu uti kiong dihadiahi sebatang kimpian oleh raja. Dengan kimpian itu ia boleh memukul menteri-menteri kerajaan sampeipun keluarga raja, urusan belakang. Maka walaupun tak menduduki jabatan tinggi, namun uti kiong mempunyai kedudukan istimewa yang ditakuti orang. Tiba-tiba bui yang dan toh lokwi serentak menyerang dari belakang. Dengan ilmu HOU. Jio-jio, cakar macan, toh lokwi mencengkeram tulang pundak dan secepat itu pun bui yang hendak memborgol tangan utipak. Utipak menggerung keras, sekali ia gerakan kedua tangannya, bui yang dan toh lokwi terhuyung-huyung sampai sepuluhan langkah ke belakang. Hampir saja mereka jatuh. Tapi sebuah tulang pundak utipak patah dan tangannya pun kena diborgol. Yobok lo yang masih khawatir, loncat maju dan menutup jalan darahnya. Ha, ha, bukan melainkan cin siang pun kau juga harus ditangkap seru bui yang. Marah utipak bukan alang kepalang. Ia menjerit keras, ambilkan kimpianku baik, baik tuan. Toh lokwi tertawa mengejeknya. Seorang busu menerobos keluar dari belakang panggung. Sepasang tangannya mengangkat sebatang kimpian. Tapi bukan diserahkan kepada utipak, melainkan kepada toh lokwi, inilah kimpian utita ijin yang hamba ambil. Utipak terkejut dan memaki kalang kabut. Toh lokwi, kau berani melanggar undang. Undang? Kau minta dihukum potong kepala seluruh keluargamu. Mengapa kau berani merampas kimpian pemberian baginda kasar? Menyambut kimpian, toh lokwi tertawa gelak-gelak. Baginda memang bijaksana. Siang-siang sudah menduga kau akan membangkang karena mengandalkan kimpian. Baginda telah menitahkan padaku supaya merampas kimpianmu. Ha, ha, ini lihatlah sengci dari baginda. Orang si toh itu mengeluarkan sepucu kertas dan dibentang di muka utipak. Memang. Tulisan di atas kertas itu tulisan baginda yang memberi wuwenang kepada toh lokwi. Apabila utipak membangkang, boleh dirampas kimpiannya. Utipak tak mengira sama sekali bahwa kaisar mau mengeluarkan amanat rahasia sedemikian rupa. Seketika mur kalah utipak, kimpian adalah pemberian dari baginda taichong, baginda yang sekarang tak boleh merampasnya. Ho, silahkan protes pada baginda saja toh lokwi tertawa mengejek. Utipak tak dapat bicara lagi. Ia biarkan dirinya digusur. Cins yang membangkang perintah raja. Toh tai jin, eng hiong tai hawe ini, kau lah yang memimpin. Harap kau terima amanat ini dan segera mengumumkannya. Laksanakanlah perintah itu kata dobi yang. Sejak bui yang muncul, terjadilah sandiwara yang menarik. Lebih dulu Cins yang ditangkap, kemudian utipak dirampas kimpiannya. Semua-semuanya itu tercantum dalam surat perintah raja yang dibawanya. Suasana di bawah panggung geger tak keruan. Tapi begitu toh lokwi menerima surat perintah, suasana gempar itu sirap seketika. Sekalian orang sama mendengari dengan himat. Jago-jago dari lima penjuru yang hadir dalam menghiong tai hawe itu sebagian besar orang-orang kasar yang buta huruf. Toh lokwi tahu akan hal itu. Ia tak perlu membacakan isi surat perintah itu lagi. Supaya sekalian orang mengerti, ia maju ke muka panggung dan berseru dengan kata-katanya sendiri, yang mulia Baginda Kaisar memberi perintah. Eng Hyong Tai Hwe sebenarnya bertujuan untuk memilih ksatria-ksatria gagah yang suka mengabdi kepada Baginda. Maka asal bukan golongan pemberontak, orang-orang yang pernah melanggar undang-undang asal ia setia kepada Raja, akan diberi kebebasan. Harap sekalian saudara tenang, tak perlu gelisah. Ia berhenti sejenak. Kemudian dengan berganti nada, ia meneruskan lagi, yang tak diberi pengampunan hanya kaum pemberontak yang pernah melawan Raja. Baginda sudah tentu tak berani memakainya. Rupanya sekalian penonton bingung dengan kata-kata Toh lokwi itu. Di sana sini timbul. Hiruk pikuk orang bertanya, apakah yang dinamakan golongan pemberontak itu? Hektometer, apakah dia hendak menjebak kita? Kita datang kemari karena percaya akan omongan Cinsyang. Hektometer, tetapi rupanya Kaisar tak mau menganggap omongan Cinsyang. Demikian pertanyaan yang timbul dari para hadirin. Malah ada beberapa orang yang berangasan, sudah sering tak mencabut senjata siap hendak menghadapi segala kemungkinan. Suasana menjadi tegang. Melihat itu Toh lokwi buru-buru berteriak keras, Hai, harap saudara-saudara mendengar dengan tenang. Di dalam surat perintah Baginda telah ditulis dengan jelas. Orang-orang yang dianggap sebagai kaum pemberontak itu hanya sepuluh orang. Kesepuluh orang itu adalah Benggolan-benggolan yang menerbitkan keonaran besar dan memerontak terhadap kekuasaan Raja. Yang lain-lainnya sekalipun sahabat atau anak buah mereka, tiada dia apa-apakan. Surat perintah itu lebih jauh mengatakan, Barang siapa membantu tentara negeri untuk menangkap pemberontak-pemberontak itu, Akan memperoleh jasa. Dapat menangkap seorang pemberontak, Akan diangkat menjadi perwira tuwi dari sekip kiki, Barisan kavaleri, Dan diberi hadiah sejumlah besar uang. Yang akan ditangkap pemerintah itu hanya sepuluh orang, Maka harap kalian semua jangan gelisah. Siapakah mereka itu? Lekas umumkan suara teriakan menyambut dari bawah panggung. Meskipun mereka masih berdebar-debar, Namun tak gelisah seperti tadi lagi. Tohokui mempesut keringatnya lalu berseru pula, Kesepuluh orang itu, Kita ketahui jelas. Sudah tiba di kota Raja sini. Saat ini kebanyakan tentu juga hadir di lapangan ini. Jika kalian hendak mendirikan pahala untuk negara, Inilah saatnya. Paling baik dapat membekuk mereka hidup-hidup, Tapi kalau terpaksa, Boleh dibunuh saja. Mati atau hidup, Hadiahnya sama. Sepuluh orang itu ialah. Para penonton sama menahan napas, Tiat Molek, Buse Kiat, Toan Hiksya, Sutiao Ing, Keitian Hau, Toh Pehing, Li Tia Cheng, Liong Teng, Ui Kiam dan Coh Pingguan. Tiat Molek dan Tok Pehing adalah pemimpin begal gunung Kim Kenya. Toan Hiksya. Karena mempunyai hubungan dengan orang Kim Kenya, Boleh digolongkan orang Kim Kenya. Bo Sekiat adalah pemimpin Lok Lim. Keitian Hau, Tangan kanan Sekiat yang paling dipercayai, Sutiao Ing dianggap pemberontak karena ia adiknya Sutiao Gi. Sebenarnya ia bukan orang Lok Lim. Li Tia Cheng dan Liong Teng, Keduanya adalah cecu dari suatu gerombolan penyamun. Mereka memimpin anak buahnya sendiri untuk mengganggu keamanan. Ui Kiam bekas benggol penjahat tunggal yang sudah cuci tangan. Tapi tetap dicap sebagai pemberontak. Dan masih ada seorang Coh Pingguan. Sebagian jago-jago yang berada di lapangan situ tak tahu akan asal usul orang itu. Setiap kali Toh Lokwi habis mengumumkan sebuah nama, di bawah panggung tentu gempar. Ada yang berteriak kaget, ada yang bersorak-sorak menunjang tindakan Toh Lokwi. Kini semua hadirin baru mengetahui mengapa Cins yang hendak bunuh diri tadi. Ternyata dia kecewa dan putus asa. Tak mau menolak perintah Kaisar tapi tak mau bermusuhan dengan sahabat-sahabatnya. Kiranya rencana pembasmian itu diatur oleh Yoboklo, Bui Yang dan Toh Lokwi. Dalam hal, ini Bui Yang dan Toh Lokwi mempunyai kepentingan besar. Kedua, Yoboklo dapat membalas dendam kepada Tiat Molek, supaya Tiat Molek dan Toan Hiksia dihukum mati. Ketiga, dapat membasmi benggolan-benggolan ternama dari Loklim. Mereka kebanyakan menetap di daerah kekuasaan Tian Seng Su dan Siko. Dengan lenyapnya benggolan Loklim itu, Tian dan Sik serta para Chiatusu di perbatasan akan mendapat manfaat besar. Karena yang banyak diganggu oleh kawanan Loklim itu bukan pemerintah pusat melainkan panglima-panglima di daerah perbatasan tersebut. Rencana Yoboklo itu ditunjang oleh Tian dan Sik berdua. Malah Tian Seng Su sudah memberi Yoboklo denus sebesar seribu cil lemas untuk biaya pergerakan itu. Karena Yoboklo kenal baik dengan Bui Yang dan Toh Lokwi, maka tanpa mengeluarkan uang sepesar, rencananya itu segera diterima. Ya, hal itu disebabkan karena kebetulan mereka mempunyai kepentingan sama. Dengan begitu, uang dene dari Tian Seng Su tadi semuanya masuk kantong Yoboklo sendiri. Tentang Su Tiau Ing, sebenarnya nona itu tak mempunyai dendam permusuhan dengan Yoboklo. Pun pribadi nona itu sebenarnya tak begitu penting. Tapi karena Li Heng, Kaisar yang sekarang ini benci sekali pada Su Tiau Gi, maka Bui Yang dan Toh Lokwi menghendaki nama nona itu dicantumkan dalam daftar pemerontak. Sebagaimana diketahui, ayah Su Tiau Gi dengan An Lok San pernah mengadakan pemerontakan hebat sampai-sampai Li Heng hampir kehilangan tahta kerajaannya. Orang yang menjadi raja tentu takut pada benggolan-benggolan pemberontak dari kalangan Lok Lim. Maka begitu mendengar usul Bui Yang dan Toh Lokwi yang antaranya mencantum nama Su Tiau Ing dalam daftar pemberontak, Kaisar Siau Cong, Li Heng, segera menyetujui rencana itu. Kaisar itu tak ambil peduli bagaimana nasib Chin Siang yang tentu bakal kehilangan muka pada orang-orang gagah di seluruh negeri. Bahkan mati hidupnya Chin Siang, Kaisar tiada menaruh keberatan apa-apa. Tetap pada saat Toh Lokwi selesai mengumumkan nama-nama pemberontak, di antara hiruk pikuk suara hadirin, tiba-tiba terdengar suara teriakan menggeledek. Tiat molek engjot tubuhnya melayang ke atas panggung. Tiat molek di sini, siapa yang ada kepandayan boleh menangkapnya teriak satria itu. Sekalian wisu tak menyangka sama sekali bahwa Tiat molek yang dicap sebagai pemberontak nomor satu, berani unjukkan diri di muka umum. Saking kejutnya, kawanan wisu itu sampai terlongong-longong. Malah ada dua orang wisu yang berdiri di tepi panggung, dari kagetnya mendengar suara menggeledek Tiat molek itu, sampai menggigil dan tergelincir jatuh ke bawah panggung. Sebelum kaki Tiat molek sempat menginjak lantai panggung, Yoboklo sudah menyambutnya dengan sebuah hantaman. Tapi sambil berseru bagus, di atas udara Tiat molek sudah mencabut pedangnya. Dengan gerak ingki tianggong atau burung elang menghantam udara, ia tusuk tenggorokan Yoboklo. Yoboklo miringkan tubuhnya, tangan kirinya cepat diulurkan untuk merampas pedang orang. Jika dinilai dalam ilmu silat, Tiat molek kini sudah lebih unggul dari Yoboklo. Tapi karena saat itu ia tengah melambung di udara, jadi tak dapat ia menggunakan seluruh tenaganya. Ketika tusukannya luput sebelum sempat berganti jurus, Yoboklo sudah berhasil mencengkeram tangkai pedangnya dan jari tengahnya menutup pergelangan tangan. Karena memastikan bahwa kali ini Tiat molek tentu akan menderita kekalahan, maka banyak hadirin yang kenal padanya, serempak berteriak kaget. Tiat molek nekat. Ia gunakan gerak Taisan Yating atau gunung Taisan menindih hubungan rumah. Tubuhnya meluncur turun. Benar Yoboklo akan berhasil merampas pedangnya tapi dia nanti tentu akan tertunjang jatuh. Adalah karena di udara tak dapat leluasa bergerak maka Tiat molek terpaksa gunakan gerakan itu untuk jibaku atau sama-sama terluka. Kero bertempur semacam itu memang berbahaya sekali. Dada Tiat molek terbuka dan sebenarnya Yoboklo dapat menghantamnya. Tiat molek bersedia mengadu jiwa, Yoboklo tidak. Ia tahu lukang Tiat molek tinggi, pukulannya belum tentu dapat melukai. Jika sampai tergentus Tiat molek, celah kalah. Di dalam bertempur, selain mengandal kepandayan pun juga keberanian. Karena juri, Yoboklo menyurut mundur. Dan secepat itu juga Tiat molek tabaskan pedangnya lagi. Begitu Yoboklo mundur lagi, Tiat molek dapat berdiri tegak di lantai panggung. Tapi karena cepatnya tabasan Tiat molek, rambut kepala Yoboklo kena terpapas. Begitu memperoleh posisi, Tiat molek menyerang lagi dengan tiga kali tabasan. Yoboklo terdesak dan sudah berniat lari ke belakang panggung. Amuk, amuk teriak Bui Yang dengan murka. Karena tak sempat mencabut senjatanya sendiri, ia mencabuk dengan kimpian kepunyaan Utipak tadi. Sebagai tui dari pasukan Liong Ki, sebenarnya kepandayan Bui Yang itu juga hebat. Ia mahir menggunakan delapan macam senjata. Sabatannya dengan jurus Hwe Hang Sohliu itu juga hebat sekali. Tiat molek menangkis dengan pokiamnya. Tering, bunga api meletik. Bui Yang terkejut. Ia tak kira Tiat molek berani menabas dengan pedangnya. Buru-buru ia tarik pulang kimpian. Untung cambuk itu cukup berat dan hanya terpapas sedikit tak sampai putus. Suatu hal yang membuat Bui Yang lega. Pada saat itu Tiat molek pun menyerang. Kepandayanya masih di bawah Bui Yang, tapi golok gan lengcu yang digunakan itu adalah pusaka anugerah kaisar. Walaupun ketika Tiat molek menangkis ia, Toh Lok Kui harus meringis karena tangannya kesakitan, namun goloknya tak kena apa-apa. Tiat molek, sekalipun kau punya tiga kepala enam lengan, jangan harap kau mampu lolos teriak Yobok Lo. Dengan gunakan gerak citpoh Tuihun, ia hantam punggung Tiat molek. Tiat molek gunakan jurus Ngo Ting Guisan, balikan tangan menghantam ke belakang. Plak, Yobok Lo tergetar tubuhnya. Tiat molek terhuyung-huyung hampir jatuh. Untung. Buru-buru ia gunakan gerak Cian Kintui untuk mempertahankan keseimbangan badannya. Dalam pada itu ia masih dapat menangkis serangan gan lengtu Toh Lok Widen Sabatan Kim Pian Bui Yang. Diam-diam Yobok Lo terperanjat. Tiat molek hanya menangkis dengan sebelah tangan sedang tadi ia menghantam dengan kedua tangan. Tapi ternyata tak dapat menang, paling-paling dapat membuat Tiat molek terhuyung-huyung saja. Ini menyatakan bahwa wekang Tiat molek itu jauh lebih tinggi dari dia. Kalau kesempatan bagus seperti saat ini tak dapat menangkapnya, kelak tentu merupakan. Bahaya besar, diam-diam Yobok Lo membatin. Dan ia pun segera menyerang dengan pukulan Tuihun Cip Chiang. Sepasang tangan tak dapat melawan tiga pasang tangan. Walaupun dalam beberapa saat Tiat molek tak sampai kalah tapi Toh keadaannya berbahaya sekali. Sekonyong-konyong terdengar sebuah suitan panjang. Sesosok tubuh melayang dari tengah-tengah penonton, harap sekalian Nghiong menyisih, Toan Hiksia datang. Karena sebagian besar jago-jago yang hadir dalam pertandingan itu sama mengindahkan Tiat molek, mereka pun segera memberi jalan untuk Toan Hiksia. Tapi di antara mereka ada juga beberapa orang yang bernafsu untuk mendapat hadiah kaisar. Apalagi mereka anggap Toan Hiksia yang masih muda itu tentu mudah ditindas. Mereka melolos senjata dan menghadang si anak muda. Tapi Hiksia berdiri tak jauh dari Yak Bwe. Begitu anak muda itu melambung ke udara, Yak Bwe pun segera melihatnya. Girang si nona bukan kepalang. Ciin, lekas bantu dia serunya. Sambil menerobos maju. Kebetulan yang berada di sampingnya adalah Toko U dan Toko Ing. Malah karena Toko Ing berdiri di dekat Yak Bwe, hampir saja ia terdampar jatuh. Kedua kakak adik itu sama tercengang. Mereka mengenali Hiksia sebagai pemuda yang mencuri masuk ke dalam rumah mereka dan bertempur dengan Yak Bwe. Dan juga pemuda yang dijumpai mereka beberapa hari yang lalu di tengah jalan serta membantu si nona siluman Shisu ketika bertempur dengan mereka. Ya, dia benar Toan Hiksia. Tapi mengapa tempoh hari Suto Ako memakinya sebagai penjahat kecil? Dan mengapa sekarang ia, Suto Ako, bingung hendak membantunya Toko Ing bingung melihat kejadian itu. Tetap sampai pada saat itu, ia masih menaruh hati pada Yak Bwe karena mengira nona itu seorang pemuda. Tidak demikian dengan Toko memang sudah lama ia menaruh kecurigaan terhadap diri pemuda Shisu itu. Ketika mendengar pada saat itu Yak Bwe memanggil Chi'in pada In Niyo, terbukalah ingatan Tokowoh, kiranya perwira yang saptunya itu adalah Sipin Niyo Lihiyap yang termasyur. Karena ia memanggil Sip Lihiyap Chi'in, tentulah ia sendiri juga seorang nona yang menyaru. Ah, kasihan adikku yang sudah merindukan seorang pemuda gadungan, katanya dalam hati. In muai, jangan kesima saja. Lekas bantu Cip Pisu segera ia menyuruh Toko Ing Koko, apa katamu? Suto Ako itu, itu teriak Toko Ing dengan kagetnya hingga tak dapat melampiaskan kata-katanya. Untung suasana di situ hiruk tak keruan hingga orang-orang tak memperhatikan Toko Ing apa kau masih belum mengerti. Dia bukan Suto Ako Mu, tetapi tunangan Toan Hiksia yang bernama Suya Bwe Sahu Toko U Toko Ing menjerit kaget dan tertegun seperti patung. Meskipun ia bukan lagi Suto Ako Mu, tapi karena ia menjadi sahabat kita dan sedang mendapat kesukaran, apakah kita tega berpeluk tangan melihat saja seru Toko U Toko Ing gelagapan? Dengan menindas kepedihan hatinya, ia menyahut, benar, entah ia Suto Ako atau Su Cici, aku telah mengikat kasih padanya. Begitulah kedua saudara Toko itu mencabut senjata dan menerobos ke muka. Apakah kalian bukan kakak adik si Toko tiba-tiba terdengar teriakan? Ketika berpaling mengawasi, Toko melihat Lu Hang Jiu dan kakaknya Lu Hang Jun menghampiri datang. Diam-diam Toko girang, pikirnya, setelah kecelai dengan Suto Ako-nya, adik Ing tentu akan beralih perhatiannya kepada Lu Hang Jun. Kedua saudara Lu itu ternyata juga berhati ksatria tapi dikhawatirkan mereka akan terseret dalam peristiwa ini. Seorang opsir yang bersenjata Tokak Tong Jin, besi yang berbentuk macam orang-orangan berkaki satu, menghantam Toko Ing dengan jurus Taisan Yating. Sebenarnya Toko Ing mahir dalam ilmu pedang. Hanya karena tadi ia menderita kegoncangan hati yang hebat, maka permainannya pun rancu. Ketika pedangnya hampir terhantam Tok Kang Tong Jin, tiba-tiba terdengar suara busur mengatuk. Ternyata Lu Hang Jun lepaskan anak panah ke arah opsir itu. Anak panah masuk ke punggung si opsir menembus sampai ke dada. Opsir itu terjungkal, gada Tokak Tong Jin-nya menghantam tanah sampai munkrat kemana-mana. Tok Ko Ing tersentak dan tersadar dari lamunannya. Lu Hang Jun lari menghampiri. Masih jauh sudah berseru, apakah Nona Ing terluka? Tok Ko Ing merah wajahnya dan mengaturkan terima kasih kepada pemuda itu. Demikianlah dua pasang kakak adik, maju membuka jalan. Sebelum Ya Bwe dan Inyo dapat mengejar Hiksya, tiba-tiba mereka mendengar lengking suara yang menusuk telinga. Su Hengmu di sini, apakah kau masih berani kurang ajar? Seorang yang wajahnya mirip kunyuk, melesat keluar dari tengah penonton. Itulah Cheng Cheng Ji. Ternyata Cheng Cheng Ji memang sudah bersekongkol dengan Yobok Lu. Hanya ia yang bertugas untuk menyelinap di antara penonton. Begitu Tohok Kwi mengumumkan nama ke sepuluh pemberontak, ia pun segera siap bertindak. Kuatir kalau tak keburu menghadang Hiksya hingga anak muda itu nanti sempat membantu Tiat Molek, maka dalam bingungnya tanpa minta permisi pada orang-orang lagi, Cheng Cheng Ji sudah njot tubuhnya melayang melampaui kepala para penonton yang menghadang jalannya. Dengan gunakan lewekang Isit Mewa, ia injak kepala orang untuk melambung ke udara. Tapi injakan itu sedemikian rupa hingga tak sampai membuat sakit orang. Namun sekalipun begitu, karena orang-orang yang datang di pertemuan itu kebanyakan adalah jago-jago silat, jangankan sampai dipijak kepalanya, sedang dilampaui kepalanya saja mereka sudah merasa dihina. Seketika terbitlah hujan makian. Kalau tadi mereka hanya tak simpati kepada Cheng Cheng Ji, kini rasa itu meningkat jadi rasa kebencian. Saat itu Hiksya sedang dihadang oleh beberapa orang. Melihat Cheng Cheng Ji muncul. Marahlah anak muda itu. Sebaliknya orang-orang yang mengeroyuknya itu, tambah bersemangat. Sebenarnya mudah sekali Hiksya membunuh mereka, tapi mengingat mereka itu juga sesama kaum persilatan, bagaimanapun Hiksya tak tega juga. Bagus, kebetulan Cheng Cheng Ji datang. Biarkan dia berhantam dengan kawan-kawannya sendiri secepat mendapat akal. Secepat itu Hiksya menyambar seorang pengeroyuknya yang bersenjata kapak, terus dilemparkan ke arah Cheng Cheng Ji. Lemparan Hiksya itu hebat sekali. Kalau Cheng Cheng Ji tak mau menyambuti orang itu tentu mati, paling tidak kepalanya tentu bebodoran darah. Ketika mengawasi, dilihatnya orang yang dilempar Hiksya itu adalah masih pamannya Ki Ting Huat. Ki Ting Huat seorang benggolan. Penjahat yang sudah seperti saudara dengan Cheng Cheng Ji. Di antara kaum Yape yang diundang Cheng Cheng Ji supaya datang ke pertemuan itu, antaranya juga Ki Ting Huat. Sudah tentu Cheng Cheng Ji terpaksa harus menyambut pamannya Ki Ting Huat itu. Dalam melayang, orang itu masih mencekal kapaknya. Dan lemparan Hiksya itu membuatnya pusing tujuh keliling. Begitu kakinya dicekal Cheng Cheng Ji, tanpa melihat lagi orang itu sudah lantas sayunkan kapaknya menghantam iblis, ia menerjang. Gulok, inilah aku mentak Cheng Cheng Ji menutup kapak orang dengan sebuah jarinya. Dan sekali ringkus, ia turunkan orang itu. Dia dapat diselamatkan tapi tangan Cheng Cheng Ji merasa kesemutan karena harus menyambuti sebuah daging dari tahun seratusan kati yang dilempar sekuat-kuatnya oleh Hiksya. Ha, Cheng Cheng Ji, kau memang goblok Hiksya tertawa mengejek dan terus menyambar seorang lagi untuk dilemparkan pada Cheng Cheng Ji. Orang ini adalah murid kepala dari Pock Yang Kau, seorang sahabat baik Cheng Cheng Ji. Karena itu terpaksa Cheng Cheng Ji harus menyambutinya lagi. Tapi sekarang ia sudah punya pengalaman. Lebih dulu ia gunakan ilmu tutukan tari jauh kek gong tiam hiat, kemudian baru disanggupi dan dibuka jalan darahnya. Tapi orang yang kedua ini jauh lebih gemuk dari yang kesatu. Maka waktu menyambuti pun Cheng Cheng Ji hos napasnya. Demi melihat kegagahan Hiksya, orang-orang yang hendak mengeroyoknya tadi kuncut nyalinya dan sama menyingkir. Hiksya tertawa, terus menerobos ke muka. Dengan tersengal-sengal, Cheng Cheng Ji mengejar. Tiba-tiba terdengar suara orang tua memakinya, kunyuk kecil, gantilah buli-buliku. Yang memaki itu ternyata Hang Keh Wigwat. Seperti diketahui, buli-buli arak yang amat. Desayangi pengemis gila itu, ketika dalam rapat besar Keh Pang telah dipecahkan oleh Cheng Cheng Ji. Wigwat benci setengah mati pada Cheng Cheng Ji. Pengemis tua, jangan ngaco. Kita hendak menangkap pemerontak. Kau toh bukan termasuk pemberontak, mengapa ikut-ikutan campur Cheng Cheng Ji marah? Aku tak peduli pemberontak atau bukan, pendek kata kau harus segera mengganti buli-buli. Yang persis seperti kepunyaanku tempoh hari. Kalau tidak, mereka menangkap pemberontak, aku menangkap kau. Saking gusarnya Cheng Cheng Ji sampai meringis. Ia balas memaki, kau benar-benar orang gila. Sekonyong-konyong Wigwat ngangakan mulut dan meluncurlah biang lala arak di udara. Serunya, coba cicipilah arak ini. Karena ku taruhkan dalam buli-buli baru, rasanya kurang enak. Ku minta ganti, itu sudah maha adil. Mengapa kau berani memaki aku orang gila? Ginkang Cheng Cheng Ji lebih unggul dari Wigwat. Tapi karena tadi dua kali ia menyambuti lemparan orang, tenaganya agak berkurang, ginkangnya pun terganggu. Semburan arak Wigwat itu tak diduga-duga, sehingga ia tak sempat menghindar lagi. Kepala dan mukanya tili-tili kena hujan arak. Panasnya bukan kepalang. Cheng Cheng Ji katupkan matanya. Tau-tau Wigwat sudah loncat dan memukul punggungnya. Mendengar sambaran anginnya, Cheng Cheng Ji sabatkan pedangnya ke belakang. Pedangnya itu tajam bukan buatan, di samping itu dilumuri racun juga. Wigwat juga jari. Cepat-cepat ia tarik pulang tinjunya tapi berbareng itu ia kirim jotosan tangan kiri. Cheng Cheng Ji menghindar, namun selentikan jari Wigwat tak dapat dielakan. Tering, pedang kena ditutup. Karena sakitnya hampir saja tangan Cheng Cheng Ji tak kuat mencekal pedangnya lagi. Wigwat tertawa gelak-gelak. Kunyuk kecil, boleh tak usah ganti buli-buliku, asal kau. Berlutut mengangkuk kepala padaku, dalam berkata-kata itu, Wigwat sudah lancarkan tujuh buah pukulan. Sembari berlincahan menghindar, Cheng Cheng Ji mempesu tarak pada mukanya. Setelah dapat membuka mata, barulah ia balas menyerang. Karena dibuat mainan itu, Cheng Cheng Ji marah sekali. Kalau dapat ia hendak meremuk-remuk pengemis tua itu, namun tenaganya tak mampu. Kecuali hanya kalah dalam ilmu ginkang, lain-lain kepandaian Wigwat lebih lihai dari Cheng Cheng Ji. Apalagi dalam hal kedasyatan tenaga pukulan, benar-benar Cheng Cheng Ji ketinggalan jauh. Betapapun Cheng Cheng Ji mati-matian melawannya, tapi pedangnya tak mampu mendekati tubuh Wigwat. Paling banyak masih terpisah tiga dim dari tubuh pengemis itu, sudah kena disisihkan oleh angin pukulannya. Sepuluh jurus kemudian, pukulan Wigwat makin gencar sehingga Cheng Cheng Ji seperti Dipagari dengan tembok pukulan. Sekalipun Cheng Cheng Ji hendak gunakan ginkang, rasanya tetap tak mampu keluar dari kepungan itu. Tangan kanan dan tangan kiri Cheng Cheng Ji, yakni Ki Ping Huat dan Po Yang Kau, buru-buru datang menolong. Long Yapang atau Toyagigi Serigala yang digunakan Ki Ping Huat, termasuk senjata yang lihai. Dan Ki Ping Huat itu dalam kalangan Ya Pei, jahat, termasuk sepuluh tokoh yang menonjol. Ilmu Wekang Hun Guanit Bu Keng dari Po Yang Kau, termasuk ilmu istimewa dalam dunia persilatan. Memang tenaganya tak sehebat Wigwat, tapi andai kata ia bertempur sendirian dengan pengemis tua itu, ia masih dapat bertahan sampai dua tiga puluh jurus. Karena dikerubuti oleh tokoh-tokoh begitu, dari menyerang sekarang Wigwat berbalik bertahan. Ciyok Cheng Yang, murid keponakan Wigwat, memburu datang. Ciyok Cheng Yang merupakan murid angkatan kedua dari Ki Ping yang paling tinggi kepandainya. Dengan gunakan heng moci yang huat atau ilmu tongkat menundukan iblis, ia menarjang. Dengan masuknya tokoh Ki Ping itu, pertandingan menjadi berimbang. Kalau di bawah panggung pertempuran berlangsung hebat, pun di atas panggung tak kurang tegangnya. Menghadapi tiga musuh, tiap molek bertempur dengan mati-matian. Munculnya Hiksya, sungguh tepat sekali waktunya. Bangsat tua, lihat pedangku teriak jago muda itu sembari menerjang Yoboklo. Yoboklo hantamkan sepasang tangannya, anginnya laksana perhara di lautan. Namun dengan menggeliat Hiksya tetap merangsangnya dengan serangan pedang bertubi-tubi, sehingga tak dapat Yoboklo menggunakan tenaga. Andai kata dapat pun tetap tak kuasa menahan arus serangan si anak muda. Akhirnya ia ambil putusan, lepaskan tiap molek dan melayani Hiksya dengan sepenuh tenaganya. Berkurang seorang lawan, ringallah tiap molek. Seketika bangkitlah semangatnya, kalian mau menyingkir tidak, ia putar pedangnya seperti orang membacok dengan golok. Itulah ilmu pedang yang diciptakannya sendiri. Hebatnya bukan kepalang. Tohokwi yang kepandainya agak rendah, telah digetarkan hatinya oleh bentakan tiap molek tadi. Sebelum ia sadar pedang tiap molek sudah menyambar ke arah kepalanya. Tergopoh-gopoh Tohokwi menangkis dengan goloknya. Tering, Tohokwi rasakan tangannya seperti pecah dan goloknya pun jatuh ke lantai. Tanpa malu-malu lagi dirinya sebagai pemimpin pasukan pengawal kota, Tohokwi bergelundungan di atas panggung untuk menghindari pedang orang. Untung tiap molek memang tak bermaksud hendak membunuhnya. Setelah dapat membobol kepungan, ia menyerukan Heksia supaya tinggalkan lawan dan ikut padanya. Heksia tahu maksud piyokonya ialah hendak menolong Cinsyang lebih dulu. Maka walaupun ia menang angin, tapi terpaksa tinggalkan Yoboklo juga. Sebenarnya Yoboklo sendiri juga khawatir terlibat dalam pertempuran. Namun ketika ia menghindar dari tusukan Heksia dan tampak anak muda itu loncat lari, ia masih pura-pura membentaknya. Bangsat kecil, jangan lari. Kalau berani, kejarlah aku Heksia tertawa mengejeknya sambil ikut tiap molek loncat turun panggung. Selaka, mereka hendak merampas Cinsyang teriak buyang. Tapi tiba-tiba Yoboklo mendapat pikiran, serunya, Toh Tai Jin, pimpinlah pasukan Teng Pei Kun meringkus pengemis tua itu. Biarkan Ceng Ceng Ji dapat membantu aku. Biar bagaimanapun, hari ini jangan sampai Tiat Molek dan Toh An Heksia bisa lolos. Dengan kekalahan tadi, Toh Ho Kwi kehilangan muka benar-benar. Pikirnya, asal jangan disuruh berhadapan lagi dengan Tiat Molek, ia tentu dapat menebus malu. Setitikpun ia tak mimpi bahwa Wigwat itu tak kalah lihai dengan Tiat Molek. Suasana di lapangan ketentaraan itu, kacau balau. Walaupun yang akan ditangkap itu hanya sepuluh pemberontak, tapi mereka itu, kecuali Sotiaoing dan Coh Pingguan yang tak dikenal orang itu, semua adalah tokoh-tokoh persilatan yang ternama. Teristimewa Tiat Molek dan Bo Sekiat. Yang satu pemimpin Lok Lim. Dengan sendirinya banyaklah orang gagah yang sedia membantunya, sekalian hadirin tak mengetahui bahwa Bo Sekiat tak berada di situ. Tapi di samping itu tak kurang jumlahnya jago-jago yang karena temaha akan hadiah besar, telah membantu pada pihak tentara. Antara golongan pro dan kontra itu telah terbit pertempuran sendiri yang seru. Pasukan Gilim Kun dan pasukan penjaga kota dari Toh Lokwi, itu waktu berada di samping gelanggang, segera siapkan senjata dan panah. Karena pertempuran kacau balau tak dapat mengetahui mana lawan mana kawan, maka pasukan-pasukan itu tak berani melepaskan anak panahnya. Mereka hanya mengepung rapat, supaya jangan ada orang yang bisa lolos. Tetapi terdapat perbedaan sikap antara kedua pasukan Gilim Kun dan Seng Hang Kun itu. Gilim Kun penasaran karena pemimpin mereka, Qin Xiang, ditangkap. Hanya karena tak berani membangkang perintah raja, maka mereka tak berani melawan. Toh Lokwi segera perintahkan Qin Xiang dan Utipak yang sudah diborgol itu supaya lekas digusur pergi agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Tapi karena digelanggang, situ penuh sesak dengan orang yang bertempur, jadi mereka tak dapat membawa kedua tahanan itu. Hiksia, lindungi aku dari belakang seru tiat molek. Ia sendiri lantas membuka jalan. Darah. Siapa yang menghalangi tentu dihajarnya. Entah sudah berapa banyak golok, tombak dan pedang yang kena dibabat kutung olehnya. Sudah tentu kawanan pasukan pemerintah itu tak berani menghadapi kegagahan tiat molek. Tiba-tiba tiat molek menggembor keras dan karena kejutnya kawanan tentara itu menyiak minggir. Tiat molek menerobos maju mengejar Qin Xiang. Serunya, cinto aku, orang kuno mengatakan mengabdi raja seperti mengawani hari mau. Kerajaan tak mau memakaimu, mengapa kau tak mau ceburkan diri dalam dunia persilatan saja? Marilah ikut Xiaote. Ia hantam perwira yang memegangi Qin Xiang dan memutuskan tali-tali yang mengikat tubuh. Qin Xiang. Tapi waktu ia hendak menghancurkan borgo, tiba-tiba Qin Xiang mementaknya dengan murka, berhenti. Belum tangan tiat molek menyentuh borgolan, benda itu sudah putus sendiri. Tiat molek tertegun, serunya, to aku, harap suka mendengar kata-kata Xiaote. Belum sempat tiat molek menyelesaikan kata-katanya, Qin Xiang sudah mendorongnya. Molek, kau hendak menjerumuskan aku menjadi manusia yang tak setia dan tak berbudi? Jika aku mau melarikan diri, tak perlu harus kau tolong. Harap kau tinggalkan tempat ini dan persahabatan kita tetap. Tapi jika kau berani maju selangkah lagi, akan kuanggap kau sebagai musuhku. Kiranya sejak tadi Qin Xiang sudah menyalurkan lewekang untuk membuka jalan darahnya yang ditutup yobok lu. Qin Xiang seorang gagah perkasa. Jika mau melarikan diri semudah orang balikan telapak tangan. Tapi dia adalah keturunan dari menteri negara yang setia. Ajaran bahwa jika raja menghendaki menteri supaya mati, ia harus mati. Ayah suruh puteranya mati, pun putera itu harus mati, rupanya sudah berakar dalam sanubarinya. Sudah tentu ia tak mau berdosa kepada raja. Setelah dapat mendorong tiat molek, ia berseru, Mari, ambil borgo lagi untuk aku perwira yang membawanya tadi baru saja merangkak bangun. Tubuhnya gemetar, kakinya lemas lunglai. Sebenarnya tak usah pakai borgo juga sama. Tapi karena peraturan kaisar harus begitu, maka harus diturut. Biarlah kupasangnya sendiri lagi. Qin Xiang tertawa lalu memungut alat borgo yang jatuh di tanah tadi terus dipasang di tangannya sendiri. Alat borgo itu sudah putus karena kekuatan lewekangnya. Tapi sekalipun sudah tak kokoh, masih dapat dipakai lagi. Asal sudah menurut perintah baginda, hatiku sudah tenang. Mari kita jalan serunya. Melihat Qin Xiang memasang sendiri borgo lannya lagi, girang si perwira tak terperikan. Khawatir akan timbul lain kejadian, buru-buru ia membawa Qin Xiang pergi. Kepandaian Qin Xiang dan tiat molek itu berimbang, pun tenaganya sama kuat. Hanya tadi karena hendak membuka borgo lannya Qin Xiang, tiat molek sudah tak mengira kalau Qin Xiang hendak mendorongnya. Karena Qin Xiang menggunakan tenaga cukup, maka walaupun tiat molek tak sampai terlempar jatuh, pun tak urung ia terhuyung-huyung ke belakang sampai satu tombak lebih jauhnya. Waktu tiat molek dapat berdiri tegak, rupanya Qin Xiang tak mau diganggu lagi, maka dorongannya tadi disertai dengan tenaga lipat yang istimewa. Habis mendorong masih ada segelombang tenaga yang menyusul. Ilmu dorongan istimewa itu disebut liongbun tiaplong, yakni ilmu warisan keluarga Qin yang termasyur. Walaupun menjadi sahabat baik tapi tiat molek belum pernah menyaksikan kepandaian Qin Xiang. Penaga susulan dari dorongan tadi telah membuat tiat molek yang baru saja dapat berdiri tegak itu harus menyurut mundur tiga langkah lagi. Terpaksa tiat molek harus berputar-putar tubuh dulu baru dapat menghapus arus tenaga Qin Xiang. Ah, cinta aku, mengapa kau rela menderita teriak tiat molek? Tapi pada saat itu Bu Yang sudah muncul. Melihat kesempatan sebagus itu, Bu Yang terus menyabet tiat molek dengan cambuk. Karena kakinya belum tegak, tiat molek tak dapat menghindar. Tar, punggungnya berhias dengan guratan darah yang panjang. Bu Yang lantas mencambuk lagi tapi dengan menggerung keras, tiat molek menyambar tangke cambuk. Sekali menyentak, Bu Yang terseret hampir jatuh. Namun karena cambuk Kim Pian, ia pun mempertahankan mati-matian tak mau melepaskannya. Celaka, karena tergosok Kim Pian, telapak tangannya pecah mengeluarkan darah. Utipak yang berjalan di muka Qin Xiang, demi mendengar suara sabetan cambuk, cepat berpaling ke belakang. Matanya melotot dan mulutnya berseru menggeledek. Dek, Bu Yang, kau berani menggunakan Kim Pian ku. Kalau Baginda yang mengambil, aku tak berani membantah. Tapi jika kau hendak mempergunakan menghajar orang, aku tak dapat membiarkan. Sekali kerahkan tenaga, burgolannya pun lantas putus berantakan. Kiranya dia pun tadi-tadi sudah mengerahkan lewekang untuk membuka jalan darahnya yang tertutup. Dalam hal tenaga, ia lebih kuat dari Qin Xiang. Apalagi sedang marah besar. Melihat itu, Bu Yang pun tersentak kaget. Buru-buru ia tarik Kim Piannya dan berseru. Uti Xiang kun, kau, kau. Baru ia hendak memperlihatkan surat perintah Raja, Qin Xiang sudah. Melangkah maju dan mementak Utipak, JT, jangan sembrono. Apa kau masih mau memupuk kedosaan lagi? Kita harus menyerah pada keputusan Baginda, jangan sekali-kali bertindak sendiri. Lekas pasang lagi borgolanmu. Dalam hidupnya Utipak hanya menurut pada Qin Xiang seorang. Apa boleh buat? Ia terpaksa minta alat pemborgol baru pada si perwira tadi. Setelah memasangkan borgolannya sendiri, ia berseru. Toh aku, jika tak memandang kau, dia tentu sudah kurobek-robek tulangnya. Tiat Hyante, tolong kau wakilkan aku menghajarnya. Qin Xiang kerutkan alisnya, Tiat Hyante, jika dapat pergi lekaslah pergi, jangan menerjang bahaya besar. Sambil berkata itu ia mendorong Utipak supaya jalan. Tak usah mendorong-dorong, aku toh menurut apa perintahmu. Urusan kerajaan toh aku. Bakal tak melihat lagi, terserah keputusan mereka, si berangasan Utipak mengomel. Ia kecewa. Dengan menyeret rantai borgolan ia terus berjalan. Begitu cepat jalannya hingga Opsir yang membawanya itu sampai ketinggalan. Dalam pada itu karena kimpiannya terampas, Bui yang cepat mengeluarkan sepasang kait Houttau kau, terus menyerang, Tiat Molek, kau berani merampas kimpian dari baginda Taichong? Sebenarnya ia jari juga menghadapi Tiat Molek, tapi apa boleh buat karena menjalankan perintah raja? Jika kimpian itu sampai hilang, tentu celaka ia. Ya, mungkin karena disayang raja, ia tak sampai dihukum mati, tetapi bagaimanapun juga kedudukannya pasti hilang. Kalau sampai, begitu, cita-citanya untuk menjadi pemimpin Gilim Kun tentu amblas. Maka dengan mati-matian ia berusaha merebut kimpian lagi. Menggenggam kimpian, hati Tiat Molek merasa sayu. Dia yang dahulu begitu setia. Menjaga baginda Hyang Chong lolos dari bahaya, toh akhirnya difitnah oleh kawanan Dorna hingga hampir saja jiwanya hilang. Uti Pak lebih menggenaskan lagi nasibnya. Padahal dia itu keturunan Uti Kiong, seorang menteri yang berjasa besar pada baginda Li Si Bin, pendiri Ahalatong. Dalam kesayuan itu, tiba-tiba Tiat Molek tertawa sinis. Kimpian diputarnya, persetan dengan segala pitutur emas. Hektometer, hektometer, kiranya apa yang dikatakan kaisar itu tak boleh diganggu-gugat. Uti Toako, kimpian ini kau anggap sebagai pelindungmu, tapi ternyata raja sudah tak menganggap lagi kepada leluhurnya. Ha, ha, meskipun kimpian emas ini beratnya lebih dari sepuluh kati, tapi bagiku tak berharga sepeser buta. Ku bawa tewas mengotori tanganku saja. Persetan dengan kimpian, enyahlah. Sekali putar ia lepaskan kimpian itu dan tertawa sinis pula, Bu Yang, terimalah benda yang kau kehendaki ini. Kimpian melayang, anginnya menderu-deru. Bu Yang tak berani menyambuti. Buru-buru. Ia tundukkan kepala. Plak, opsir yang di belakangnya termakan perutnya. Dua buah tulangnya patah seketika. Setelah itu baru Bu Yang berani loncat memungutnya. Takut kalau dirampas Tiat Molek lagi, ia tak berani memakainya. Habis melampiaskan kemarahannya, Tiat Molek mendungak tertawa keras. Nadanya penuh dengan kerawanan. Ketika memandang ke muka, dilihatnya Chin Siang dan Uti Pak sudah berjalan jauh. Betapa keras dan tegas biasanya dia itu, tetapi menyaksikan pemandangan yang menggenaskan itu, tak urung hatinya pedih juga. Sampai sekian saat ia termenung-menung. Cinto aku berkeras ingin menjadi menteri yang setia. Diarlah mengorbankan jiwanya untuk aku, tetapi aku tak dapat menolongnya. Ah, bagaimana ini demikian hatinya gundah? Sirapnya ketawa Tiat Molek telah diganti dengan timbulannya suara ketawa sinis dari Yoboklo, Tiat Molek. Jiwamu sendiri sukar dipertanggung jawabkan, mengapa melamun hendak? Menolong sahabatmu. Bagaimu seorang pemberontak memang harus menerima hukuman Chin Siang, Tapi mengapa kau meremit Chin Siang dan Uti Pak juga? Kau membanggakan dirimu sebagai seorang ksatia, apakah kau tak malu dengan perbuatanmu itu? Jika aku menjadi kau, tentu segera membunuh diri. Yoboklo telah mengetahui isi hati Tiat Molek dari nada ketawanya yang rawan tadi. Iya. Coba menggunakan kata-kata tajam untuk menusuk hati orang agar Tiat Molek bunuh diri saja. Saat itu karena sedihnya Tiat Molek sampai berlinang-linang air mata. Kesempatan itu tak disiasiakan Yoboklo. Cepat ia gunakan gerakan citpoh Tuihun menyelingap ke belakang Tiat Molek. Maksudnya hendak membokongnya. Kentut. Kentut dari jauh Hiksia berteriak membentak. Kau sendiri hai bangsa tua, yang seharusnya bunuh diri. Lupakah bahwa dulu kau pernah menjadi anteknya An Lok San? Hektometer, hektometer, mengapa kau berkulit muka tebal berani memaki-makin orang sebagai pemerontak? Karena ia sedang melindungi Tiat Molek dari belakang, itu waktu ia sedang menggasak beberapa tai hawe ewi su, maka ia masih belum sempat menghampiri piyaukonya. Tiat Molek tersentak dan sadarlah pikirannya yang gelap tadi. Secepat merasa ada angin menyambar dari belakang, dengan menggerung keras ia balikan tangannya menghantam ke belakang, bentaknya, benar. Sebelum aku mati, harus membunuhmu seorang bangsat yang tak punya malu. Benturan pukulan itu telah menerbitkan suara keras. Dua-duanya menggunakan tenaga penuh. Tapi kesudahannya, Yobok Lo tersurut mundur beberapa langkah. Meskipun dijeri tapi karena jumlahnya lebih banyak, maka setelah menyerahkan kimpian pada orang kepercayaannya, Buti yang pulantas menyerang Tiat Molek dengan sepasang kaitan. Yobok Lo lebih-lebih tak mau lepaskan Tiat Molek. Apalagi karena dilihatnya Ceng-Ceng Ji sudah terlepas dari gangguan wigwat dan tengah lari mendatangi. Cepat ia maju untuk mengeroyok Tiat Molek. Sebenarnya kepandayan Yobok Lo itu terpaut tak banyak dengan Tiat Molek. Ditambah, dengan Bu Yang, dapatlah mereka mengimbangi Tiat Molek. Sepasang kait H.O.U.T.O.K.U. atau kepala macan dari Bu Yang itu sebenarnya khusus untuk menundukkan golok dan pedang. Karena Tiat Molek harus menumpahkan sebagian besar perhatiannya kepada Yobok Lo, maka ia belum sempat menghancurkan kaitan Bu Yang. Jika Bu Yang belum patah nyalinya, mereka tentu menang angin. Hiksia cepat mengundurkan kawanan Opsir, tapi ketika ia hendak menghampiri Piyaukonya, Ceng-Ceng Ji sudah mencegatnya, Budak kecil, Hektometer, kau berani tak menurut pada Suhengmu. Mengingat kau masih muda tak mengerti pengalaman, maka lepaskan senjatamu, biar ku mintakan ampun pada Buta Ijin, mungkin kau dapat dibebaskan dari hukuman mati, seru Ceng-Ceng Ji. Cis, tak tahu malu. Kau masih pantas menjadi Suhengku. Untung tadi aku tak mati kau tipu. Lihat pedangku Hiksia murka. Ceng-Ceng Ji melancarkan tujuh rangkai serangan, tapi Hiksia membalasnya dengan delapan buah tabasan. Menurut penilaian, kepandayan Hiksia sekarang lebih unggul setingkat dari Ceng-Ceng Ji. Tapi karena sumbernya sama-sama dari satu perguruan apalagi Ceng-Ceng Ji lebih menang dalam hal pedang, pusaka, maka sukar juga bagi Hiksia untuk memenangkannya. Selagi pertempuran berlangsung seru, tiba-tiba terdengar suara teriakan gempar dari kawanan tentara. Begitu hiruk-pikuk sampai suara beradunya senjata jago-jago yang bertempur itu tak kedengaran. Kiranya ketika si Opsir berhasil membawa Cinsyang dan Utipak ke samping gelanggang, baru mereka hendak suruh pasukan penjaga membuka pintu, telah diketahui oleh sebagian anak buah Gilinkun. Pasukan Gilinkun sebenarnya tak berfertugas menjaga pintu, tapi melihat pemimpinnya, Cinsyang dan Utipak, di Borgol, mereka berbondong-bondong menghampiri dan mengetung Opsir itu. Siapa yang berani menggusur Cintaijin, akan kuremukan kepalanya, Cintaijin, kami takkan membiarkan Cintaijin dicelakai kawanan Dorna. Jika mereka hendak membawa Cintaijin, kami akan mengawal juga, lebih baik kami mengantar Cintaijin menghadap Kaisar. Seluruh pasukan Gilinkun akan menghadap dan minta Baginda memberi penjelasan. Demikian suara hiruk-pikuk yang menggemparkan tadi. Sana-sini sama berteriak-teriak hendak membela Cinsyang. Yang satu lebih keras dari yang lain. Opsir yang membawa kedua jenderal itu sampai pucat dan mandi keringat dingin. Malah beberapa anak buah Gilinkun yang menjadi pengikut lama dari Cinsyang sudah lantas mencabut senjata dan berseru, bunuh dulu kedua Jahanam ini. Kedua Opsir itu terbang semangatnya. Mereka tersipu-sipu berlutut di hadapan Cinsyang dan merintih, Cintaijin, tolonglah jiwa kami. Cinsyang gentakan rantai borgolannya untuk menangkis senjata orangnya tadi, bentaknya, mereka tak bersalah. Jangan saudara-saudara berbuat begitu. Dengarlah perintahku beberapa pengikutnya setia itu dipanggil maju lalu diberi penjelasan, kalian semua telah ikut aku bertahun-tahun, apakah masih tak tahu akan mataku? Aku hanya menjunjung peraturan. Negara, tidak mementingkan kepentingan pribadi. Jika aku membangkang, masakan mereka dapat membawa aku? Apakah keputusan yang dijatuhkan pada diriku nanti adil atau tidak? Terserah atas kebijaksanaan baginda. Kalian semua ribut-ribut begini berarti menyalahi peraturan negara. Bahwa kalian membela aku, aku amat berterima kasih sekali. Tapi apabila pembelaan kalian itu sampai menyalahi peraturan negara, aku tak mengizinkan. Siapa di antara kalian yang berani turun tangan, tentu ku bunuh dulu baru kemudian aku bunuh diri selaku mengaturkan terima kasih atas budinya. Mendengar kata-kata pemimpinnya, anak buah gilin kun itu saling berpandangan satu sama lain. Suara hiruk pikuk, sirap seketika. Dan damdiam mereka sama memberi jalan. Penjaga pintu adalah orangnya Toh Lok Ui. Mereka sudah siap dengan kereta persakitan. Mereka segera mendorong keluar. Cins yang menarik utipat masuk ke dalam kereta itu. Sebelumnya ia memberi syarat tangan kepada anak buahnya tadi, di mana kalian ditugaskan tadi, lekas kembali ke posmu. Karena sekarang statusku menjadi orang tahanan, kekuasaanku pun gugur. Kalian selanjutnya harus mendengar perintah Bu dan Toh Tai Jin, tak boleh membangkang. Belasan anak buah gilin kun yang sudah bertahun-tahun mengikut Cins yang itu, menangis terisak-isak. Dalam suasana yang merawankan itu, kereta persakitan pun didorong keluar pintu. Gerbang. Belum lagi pintu gerbang ditutup, sekonyon-konyong sesosok tubuh melesat ke arah kereta persakitan. Orang itu longokan kepalanya melihat ke dalam. Wanita siluman dari mana ini, enyahlah Cins yang membentaknya. Boom, laksana anak panah orang itu melayang ke dalam pintu, bergelundungan seperti bola. Kawanan serdadu yang menjaga pintu menjerit kaget. Kiranya orang itu adalah seorang wanita. Kedengaran wanita itu memaki seorang diri, penasaran, sungguh penasaran sekali. Kukira muridku perempuan, kiranya pesakitan yang bertenaga besar. Anak buah Gilinkun yang memberi jalan pada Cins yang tadi masih belum sempat merapat lagi. Gerakan wanita itu tangkas sekali. Secepat kilat ia sudah menerobos di tengah-tengah. Mereka tahu-tahu beberapa opsir telah mandi darah. Khawatir kalau di luar masih ada kawan si wanita luar biasa lagi, maka kawanan penjaga buru-buru menutup pintu. Wanita aneh itu menyusup ke dalam gelanggang. Karena di gelanggang masih berlangsung pertempuran seru, maka sekejap saja wanita itu sudah tak kelihatan bayangannya. Kiranya wanita aneh itu bukan lain ialah suhu dari sutiauing yaitu Shin Chikoh. Kiranya ia telah mendapat keterangan dari muridnya ke satu Leong Seng Hiang, nona penjual silat yang berhasil keluar sebelum pintu besi ditutup. Shin Chikoh masuk ke dalam lapangan karena hendak menolong suh tiauing yang dikiranya tentu berada di dalam. Shin Chikoh mempunyai tiga anak murid. Di antara mereka yang paling bisa yang adalah suh tiauing, muridnya yang nomor tiga. Begitu mendapat laporan dari Leong Seng Hiang, ia tergopoh-gopoh menuju ke lapangan. Tapi saat itu, keenam pintu besar dan sembilan pintu samping sudah ditutup. Pada waktu ia mencari akal untuk masuk, tiba-tiba pintu terbuka dan sebuah kereta pesakitan didorong keluar. Mengira suh tiauing berada di dalamnya, Shin Chikoh terus memeriksanya. Tapi alangkah kagetnya ketika disambut dengan pukulan oleh Shin Siang. Selakanya, untuk melampiaskan kemarahan, beberapa opsir yang menjaga pintu itu sudah dihajarnya. Hanya dalam sedetik gerakan kawanan opsir itu kena dilukainya dengan pedang. Selama ini Shin Chikoh belum pernah ada yang menandingi karena itu ia menjadi angkul. Bahwa hari itu ia kena dipukul Shin Siang, barulah yang pertama kali dalam sejarah hidupnya. Walaupun berkat lewekangnya yang tinggi, ia tak sampai terluka namun ia terkejut juga. Pikirnya, ku tahu kawanan opsir kerajaan itu bangsa guci arah kantong nasi semua, siapa tahu seorang opsir yang menjadi pesakitan ternyata begitu lihai sekali. Jangan-jangan suh tiauing mendapat bahaya. Hektometer, jika berhasil menolong suh tiauing, pertama yang akan ku lakukan ialah mencari pesakitan itu untuk membuat perhitungan. Tapi entah dia melanggar kesalahan apa saja? Kuharap raja jangan buru-buru menghukumnya mati dulu, agar aku sempat membalas dendam padanya. Sebenarnya kepandaian Shin Chikoh itu tak kalah dengan Shin Siang. Hanya dalam tenaga, Shin Siang lebih unggul sedikit. Karena tak menyangka bakal menerima pukulan, Shin Chikoh yang tak bersiap, telah menderita kerugian. Di antara gundukan manusia yang tengah bertempur itu, berulang kali Shin Chikoh meneriaki. Tiauing sambil mencari Kian kemari. Ia tak menghiraukan orang-orang itu dan orang-orang itu pun tak mempedulikan ia. Di antara yang bertempur itu, partai Tiat Molek lah yang paling dasyat. Dengan gagah perkasa Tiat Molek mainkan pedangnya. Suaranya sampai menimbulkan angin menderu-deru. Dalam lingkaran beberapa tombak, pasir dan batu sama berterbangan. Dalam keadaan begitu. Jangan lagi orang hendak coba memasuki lingkaran itu, sedangkan untuk berdiri tegak saja rasanya sukar. Menghadapi dua lawan berat, memang beberapa kali pedang Tiat Molek tersiak oleh pukulan Yoboklo, tapi Tiat Molek menggerakkan seluruh anggota badannya. Tangan kiri untuk menghantam, menutuk, menebas. Kakinya menendang, mengait dan sikunya untuk menyodok. Kesemua gerakan itu untuk mengimbangi permainan pedangnya. Walaupun beberapa kali dapat menyiakan pedang Tiat Molek, namun Yoboklo tetap tak berani gunakan tangan kosong untuk merampas pedang orang. Karena itu, begitu tersiak, begitu pula dengan cepat Tiat Molek dapat merapatkan pedangnya lagi. Sepasang kait H.O.U.T.O.U.K.O.U. dari Bui Yang pun beberapa kali hampir terpapas kutung oleh pedang Tiat Molek, untung karena Yoboklo buru-buru menghantam, Tiat Molek terpaksa tak dapat mengembangkan permainan pedangnya. Akhirnya, kedua belah pihak bermain dengan cepat. Beberapa kali senjata mereka beradu, tapi secepatnya lantas terpentah lagi. Tiat Molek tak dapat memapas kutung H.O.U.T.O.U.K.O.U. Bui Yang tak mampun menindas pedang. Pertempuran satu lawan dua itu berimbang, tiada yang kalah tiada yang menang. Shin Chikoh ketarik dengan pertandingan itu. Tanpa disadari ia memasuki lingkaran mereka. Setelah menyaksikan sebentar, ia makin heran, kukira Eng Hyong Tai Hwe ini tak berharga dilihat, ternyata ada beberapa orang yang berisi. Orang tua berwajah merah ini rupanya tentu Cipoh Tuihun Yoboklo. Orang tinggi besar ini entah siapa. Kepandainya lebih tinggi dari Yoboklo. Ha, ha, iblis tua yang selalu membanggakan diri itu sekarang ketemu batunya. Dia tentu kehilangan muka nanti. Kiranya Yoboklo itu sudah lebih dahulu termasyur dari Shin Chikoh. Daerah operasi iblis. Tua itu di bagian sepak. Shin Chikoh memang ada ingatan hendak menjajal kepandain si iblis, tapi mereka belum pernah berjumpa. Tapi karena Yoboklo mempunyai potongan muka yang istimewa, pun ilmu gerakannya Cipoh Tuihun itu juga jarang terdapat di dunia persilatan. Maka sekali lihat dapatlah Shin Chikoh mengenalnya. Walaupun iblis itu tua itu hebat juga kepandainya, tapi aku tetap dapat mengatasinya. Tetapi dengan orang gagah yang menjadi lawannya itu, barangkali aku sukar mengalahkannya, pikirnya. Memang seseorang yang berkepandain tinggi, bila melihat ada orang lain yang kepandainnya seimbang dengannya tentu timbul niatan untuk menguji kepandain. Pun Shin Chikoh gatel tangannya. Ingin sekali ia menjajal orang gagah itu, Tiat Molek, tapi sesaat ia teringat tujuannya mencari Tiao Ing. Tak mau ia cari perkara, namun tak mau ia tinggalkan tempat itu juga. Tiat Molek, Bu Yang dan Yoboklo mengetahui juga kalau ada seorang wanita yang mendekati mereka. Mereka heran juga. Tetapi dalam saat-saat mengadu jiwa itu, mereka tak mau mempedulikan wanita itu. Tiba-tiba Shin Chikoh melangkah maju dan menepuk bau Yoboklo pelahan, Ha, kau tentu Yoboklo, bukan? Mengapa kau berani menghina muridku? Gerakan Yoboklo gesit sekali. Namun ia tak mampu menghindar. Buru-buru ia balas menghantam. Dengan tertawa mengikik Shin Chikoh sudah menyurut sampai tiga tombak lebih. Serunya, aku bukan bangsa manusia yang suka membokong orang. Aku hanya minta kau menjawab pertanyaanku. Kau belum kenal aku, seharusnya kau mengetahui namaku. Ya, mengapa kau mencelakai muridku? Yoboklo tergetar nyalinya. Buru-buru ia menyahut, Ho, kiranya bu Ceng Kiam Shin Chikoh. Maaf-maaf. Tak usah kau jual keramahan padaku. Apakah muridku kau tangkap? Bilang lekas seru Shin Chikoh. Apakah muridmu itu Sotiau Inyoboklo balas pertanyaan? Benar. Ia dianggap pemberontak oleh pemerintah. Karena kau bersatu haluan dengan Kawanan Opsir, tentu kau hendak cari pangkat memburu harta dan tentu berdiri di pihak Kaisar. Apakah kau masih menyangkal tidak mencelakai muridku? Kau salah paham. Ya, memang. Karena pemerintah mengetahui muridmu itu adik perempuan Sotiau Gi, terpaksa dimasukkan dalam golongan pemberontak. Tetapi takkan dianggap sebagai tawanan penting. Tawangan penting lain orang lagi. Telah kumintakan keringanan untuk muridmu. Jika kawanan tentara itu bertemu dengan muridmu, hanya boleh menggertak tak boleh menangkapnya sungguh-sungguh. Dan ini adalah buta izin yang melaksanakan perintah Kaisar. Jika tak percaya, boleh tanya padanya, sahut Yoboklu. Bu yang pun buru-buru menerangkan, benar. Telah kuperintahkan kepada anak buahku. Tak boleh menangkap muridmu itu. Di antara ke-10 pemberontak yang dimasukkan daftar itu, hanya muridmu saja seorang wanita. Yang bertempur dengan kami berdua ini adalah pemimpin Lokling, Tiat Molek. Hari ini, yang hendak kita tangkap sebagai tawanan utama ialah dia. Dia banyak kawan di dunia persilatan. Dan piyawko dari Toan Hiksia pula. Ku ketahui, Hiksia itu selalu bersama dengan muridmu. Jika mau tahu kabar muridmu, tanya saja pada Tiat Molek atau Toan Hiksia. Ku rasa adanya muridmu sampai terlibat bahaya seperti sekarang, antara lain sebabnya ialah karena ia keliru bergaul dengan bangsa penjahat, kata Yoboklu pula. Ia tahu bahwa Shin Chikoh itu aneh perangainya. Sok baik sok jahat menurut sekehendak hatinya sendiri. Maka ia hendak memprovokasi Shin Chikoh supaya memusuhi Tiat Molek. Tapi karena dengan bicara itu, perhatiannya bercabang, pada waktu mengatakan sampai penjahat tadi, pedang Tiat Molek dapat memapas rompal lengan bajunya. Untung tak sampai memapas tulangnya. Namun dagingnya kena juga. Darah munkrat di bawah sambaran pedang. Pikir Shin Chikoh, lama ku dengar Tiat Molek itu sebagai jago nomor satu nomor dua di dunia persilatan. Kiranya orang inilah. Memang tak bernama kosong. Sekali bergerak, ia sudah berada di sebelah Tiat Molek. Ujarnya, Tia Cecu, dimanakah muridku? Sejak peristiwa Suti Oing meracuni dirinya, Tiat Molek benci kepada nona itu. Apalagi, tadi didengarnya Yoboklu bicara begitu ramah kepada Shin Chikoh. Seketika timbulah kesan tak baik terhadap wanita itu. Pikirnya, suhu dari nona siluman itu tentu bukan orang baik-baik, siapa yang punya tempo mengurusi muridmu sahutnya dingin. Bagus, kau memandang rendah padaku, bukan? Kau tak mengurus muridku tapi aku mau mengurus kau seru Shin Chikoh sembari menusuk dengan pedang. Saat itu Tiat Molek tengah menangkis kaitan Bu Yang. Untuk serangan Shin Chikoh itu. Ia sambut dengan hantaman tangan kiri. Melihat itu Yoboklu girang sekali. Ia segera memasuki kekosongan itu dengan sebuah serangan. Berat, lengan baju Tiat Molek juga kena terpapas oleh pedang Shin Chikoh, tapi Shin Chikoh pun terpental oleh angin pukulan Tiat Molek. Buru-buru ia gunakan gerak Hai Hiong Jiao Hoan Hun untuk loncat ke belakang sampai beberapa tombak. Di sana ia berseru dingin, Yoboklu. Karena kau bicara padaku, tadi kau kehilangan lengan bajumu. Sekarang telah kubalaskan, kau tak boleh menyesali aku. Tiat Molek, kelap kita bertanding lagi satu lawan satu. Jangan khawatir, aku bukan manusia rendah seperti Yoboklu. Habis itu Shin Chikoh lantas ngacir. Tapi belum jauh matanya tertumbuk pada Heksya. Saat itu Heksya masih terlibat pertempuran dengan Cheng Cheng Ji. Karena keduanya bermain dengan cepat, maka mereka sudah bertempur sampai beberapa ratus jurus. Cheng Cheng Ji mulai kehabisan tenaga, pikirnya, jika sampai kalah pada seorang sute, mana aku ada muka muncul di dunia persilatan. Kegelisahan itu telah menimbulkan pikiran jahat. Tiba-tiba ia lancarkan serangan berbahaya. Sebenarnya Heksya juga jari kepada pedang beracun bekas suhengnya itu. Maka ia tak mau bernafsu menyerang, hanya mematahkan setiap serangan lawan saja. Tapi sekali Heksya mainkan pedangnya, Cheng Cheng Ji segera terkurung. Sekonyong-konyong Cheng Cheng Ji jungkirkan ujung pedangnya untuk menusuk tenggorokannya sendiri. Suatu hal yang tak diduga Heksya. Sekilas, Heksya menganggap karena tahu bakal kalah, Cheng Cheng Ji malu dan hendak bunuh diri. Tanpa disadari, ia tertegun. Dan tanpa terasa ia ulurkan tangannya untuk merampas pedang Cheng Cheng Ji. Kalau lain orang, apabila melihat lawannya membunuh diri tentu girang. Malah yang berhati. Ganas, akan menambahi lagi dengan tusukan, baik lawan itu akan bunuh diri sungguh-sungguh atau hanya pura-pura saja. Paling perlu tusuk dulu, bicara belakang. Tapi Heksya itu memang berhati walas asih. Meskipun ia benci kepada Cheng Cheng Ji dan sudah putuskan hubungannya sebagai suheng. Namun melihat adegan yang mendadak itu, tergetarlah hatinya. Bukan saja hanya hentikan serangannya pun malah hendak mencegah. Inilah yang dinanti-nantikan Cheng Cheng Ji. Ia cukup paham akan budi pekerpi Heksya maka ia berani memainkan sandiwara tadi. Baru jari Heksya menyentuh tangkai pedang, secepat kilat Cheng Cheng Ji balikan pedangnya memapas siku lengan Heksya. Dalam saat-saat di mana lengan Heksya pasti akan terpapas kutung, tiba-tiba ada angin menyambar dan tahu-tahu Shinchikoh sudah berada di sebelah mereka. Ia kebutkan lengan. Bajunya ke tengah. Terang, lengan baju Shinchikoh terpapas, tapi pedang Cheng Cheng Ji pun terpental. Shinchikoh terhuyung sedang Heksya loncat mundur sampai beberapa tombak. Ia memaki dengan gusar sekali, Cheng Cheng Ji, kau ganas sekali. Cheng Cheng Ji juga marah besar. Mulutnya menghamburkan makian. Tetapi bukan kepada Heksya, melainkan Shinchikoh, wanita jalang dari mana berani mengganggu? Kau tahu, siapa aku ini? Shinchikoh enggan menyaut. Ia gunakan ilmu tutupkan jari Tan Chi Xin Keng untuk menutup. Lagi. Malah kali ini kekuatannya lebih besar. Sekalipun tak sampai melepaskan pedang, namun tangan Cheng Cheng Ji sakit sekali. Ia terkejut dan buru-buru mundur beberapa langkah. Sembari siapkan pedang di tangan, ia memandang Shinchikoh dengan meti melotot. Tapi untuk beberapa saat tak berani ia menyerang. Shinchikoh tertawa menghina, tak peduli kau siapa, sekarang aku perlu bicara dengan Heksya. Siapa berani mengganggu tentu akan ku potong lidahnya dan ku korek bijai matanya. Kalau kau tak terima, nanti boleh bertempur dengan aku, lihat saja aku dapat melakukan ancamanku itu atau tidak. Tanpa menghiraukan orang lagi, Shinchikoh lantas berpaling menghadapi Heksya, serunya. Hai, mengapa Tiau Ing tidak bersamamu? Kemana saja ia? Mengapa dalam saat-saat begitu kau tinggalkan ia? Dalam bicaranya, wanita itu seperti menyalahkan Heksya. Heksya yang sedang marah, demi mendengar nama Su Tiau Ing makin mendongkol. Tapi karena Shinchikoh tadi telah menolongnya, terpaksa Heksya tak mau berlaku sekasar tiat molek. Batinnya, baik, biar ku beritahukan keadaan yang sebenarnya, agar ia jangan mengira aku selalu bersama muridnya saja. Shin Lociampua, jika hendak bertanyakan muridmu, silahkan tanya pada Bos Sekiat. Akhirnya ia berkata, Ho, Bos Sekiat. Bos Sekiat pemimpin Lok Lim baru itu Shinchikoh menegas. Ia tinggal di daerah barat yang sepi, tapi karena nama Bos Sekiat Amatanar, ia pun tahu juga. Benar, memang Bos Sekiat itu, sahut Heksya. Kenapa bertanya padanya? Tanya Shin Chikoh. Semalam ia sudah ikut pergi pada Bos Sekiat. Shin Chikoh terkesiap. Dengan kurang senang ia bertanya lagi, mengapa ia lari dengan Bos Sekiat? Apa kau menyalahinya? Heksya kerutkan wajahnya, aku tak mau di hadapan seorang guru mengatakan keburukan muridnya. Shin Chikoh salah terima. Ia kira Heksya penasaran kepada Tiau Ing karena Tiau Ing meninggalkannya. Tertawalah wanita aneh itu, memang Tiau Ing itu berhati tinggi, sukar dilayani. Tapi ribut-ribut di dalam kalangan muda-mudi itu, sudah jamat. Kalau sudah hilang kemarahannya, ia tentu baik lagi kepadamu. Heksya tertawa dingin, aku tak mengharapkan hal itu, Bos Sekiat baru setimpal betul dengan ia. Kesalahan paham Shin Chikoh makin dalam. Ia agak sesalkan muridnya sendiri. Pikirnya, apakah benar-benar Tiau Ing berbalik hati? Atau karena terpikat Bos Sekiat? Hektometer, setelah bertemu baru aku dapat menanyakan padanya, siapakah sebenarnya yang dicintai? Sudahlah, jangan marah. Jika muridku betul yang salah, akanku berinya hajaran. Tapi kemana saja mereka pergi itu kata Shin Chikoh. Mana aku tahu? Mereka sudah keluar dari kota Tiang An ini, sahut Heksya. Hati Shin Chikoh seperti terlepas dari ganjalan batu, ujarnya, baik, minggirlah ke samping, jangan membantu aku. Biarku hajarnya si kunyuk ini. Setelah itu baru ku carikan Tiau Ing, Cheng Cheng Ji tak kenal pada Shin Chikoh. Tapi mendengar bahwa ia itu suhu dari Tiau Ing, diam-diam Cheng Cheng Ji terkejut juga. Tapi ia sudah biasa bersikap congkak. Tak mau ia unjuk kelemahan. Segera ia menantang, bagus, sebagai suhu su Tiau Ing kau tentu bukan orang. Sembarangan. Ormonganmu yang tak keruan itu, merendahkan dirimu sendiri. Aku tak mau bertempur melainkan hendak menguji kepandayanmu saja. Shin Chikoh tertawa, kau tak tahu siapa aku, tetapi aku tahu siapa kau. Menilik rupamu yang bagus ini, kau tentulah Cheng Cheng Ji. Memang wajah Cheng Cheng Ji itu mirip dengan seekor kera. Disindir oleh Shin Chikoh. Marahnya bukan main, aku toh tak sudi mengambil istri kau, peduli apa dengan muka ku bagus atau jelek. Shin Chikoh berkata seorang diri, pernah ku dengar dari Gong Gong Ji bahwa ia mempunyai seorang sute bernama Cheng Cheng Ji yang tak keruan tingkah lakunya. Ternyata memang benar. Hektometer, sudah berani menggunakan tipu keji untuk mencelakai sutenya, masih berani banyak tingkah di hadapanku. Sebenarnya hendak ku potong lidahnya dan ku korek biji matanya, tapi mengingat Gong Gong Ji, biarlah hanya ku beri dua kali tamparan saja. Cheng Cheng Ji berjingkrak-jingkrak marah, teriaknya, kurang ajar. Coba saja bagaimana kau hendak menampar mukaku. Begitu mencabut pedang ia mendahului menusuk. Shin Chikoh seperti tak mengacuhkan. Enak saja ia menyambut dengan pukulan. Cheng Cheng Ji tahu kalau berhadapan dengan tokoh lihai. Maka biarpun marah tapi ia tetap bersikap sebelum mendapat kemenangan, harus menjaga kekalahan. Di tengah jalan ia rubah gerakan pedang dan orangnya pun mengisar pindah. Tapi ternyata pukulan Shin Chikoh itu mengandung tiga buah perubahan. Sebenarnya tadi kalau tangannya sampai ditabas pedang Cheng Cheng Ji, ia akan bergerak untuk merebut senjatanya dan tangan kiri memberi tamparan. Karena Cheng Cheng Ji beralih ke samping dan menusukan pedangnya, Shin Chikoh pun segera mainkan perubahan yang kedua. Tangannya memagut merampas pedang, sedang jari kirinya menyusup ke bawah lengan untuk menutup iga Cheng Cheng Ji. Menerima tanpa membalas tidaklah sopan, seru Cheng Cheng Ji sembari memutar ujung pedangnya untuk menusuk dada Shin Chikoh. Tapi ternyata Shin Chikoh masih punya perubahan yang ketiga. Plak, tahu-tahu muka Cheng Cheng Ji tertampar angin pukulan sampai merah biru. Sakitnya bukan kepalang masih untung tidak kena tangannya. Dalam pertukaran serangan itu, Cheng Cheng Ji memberi dua buah serangan pedang, Shin Chikoh sebuah tamparan. Kalau menurut penilaian, seharusnya Cheng Cheng Ji mengaku kalah. Tapi mana ia mau berbuat begitu? Shin Chikoh marah sekali karena orang telah menyerangnya dengan tak sopan, di bagian dada. Jika dalam lima puluh jurus aku tak dapat menampar mukamu biarlah dunia persilatan tak ada nama Shin Chikoh lagi serunya. Cheng Cheng Ji tak kenal pada Shin Chikoh, hanya pernah mendengar namanya saja. Kini ia baru terperanjat, pikirnya, kiranya wanita siluman ini Bu Cheng Kiam Shin Chikoh, maka begitu lihai. Kabarnya ia mempunyai hubungan baik dengan Su Heng. Agaknya memang benar. Tapi dalam jerinya, diam-diam Cheng Cheng Ji girang juga batinnya, kalau seratus jurus, aku tak berani memastikan. Tapi kalau hanya lima puluh jurus saja, hektometer, hektometer, belum tentu ia dapat menampar. Mukaku. Asal aku dapat menghindari lima puluh jurus itu coba saja bagaimana nanti ia menolong mukanya? Tokoh seperti ia, tentu tak dapat menjilat ludahnya. Dalam kesempatan itu, akan kupaksa ia tinggalkan dunia persilatan dan nama ku Cheng Cheng Ji tentu lebih termasyur lagi, Ginkang Cheng Cheng Ji memang jempol. Gerakannya cepat sekali. Ia segera gunakan siasat gerilia, berlincahan, untuk menghadapi ke lima puluh jurus serangan. Sebenarnya lima puluh jurus itu akan berlangsung cepat sekali. Tapi Hiksia tak sabar lagi menantinya. Ia masih ada tugas. Pertama, menolong Tiat Molek. Dan kedua, mencari Yak BWE. Ketika memandang ke sana, tampak Tiat Molek menang angin. Hanya belum sempat keluar dari kepungan saja, tapi sudah tak berferbahaya keadaannya. Saat itu, dari kejauhan terdengar seruan Yak BWE, Hiksia, Hiksia. Memang di dalam lapangan si Turiuh rendah suaranya. Dari berisiknya senjata beradu dan teriakan orang-orang yang bertempur. Tapi karena seluruh perhatian Hiksia memang ditujukan. Untuk mencari Yak BWE, maka suara panggilan Yak BWE tadi pun cepat didengarnya. Hiksia segera menuju ke sana. Melihat Hiksia pergi, longgarlah hati Cheng Cheng Ji. Ada kalanya ia balas menyerang juga. Dalam beberapa kejap saja tahun 1940-an juru sudah berlalu. Sampai di sini, Cheng Cheng Ji pun mulai menghitung, 41, 42, 44, 45, hai hai. Bagaimana kau akan menampar mukaku nanti 47, 48? Tiba-tiba Shin Chikoh berputar tubuh dan pergi. Suatu hal yang tak disangka-sangka oleh Cheng Cheng Ji. Ia terkejut dan girang, ha, karena mendapat kesukaran, ia lantas mundur. Ia hendak memburu untuk mengejeknya tapi merasa juri sehingga detik-detik itu ia bersangsi. Tiba-tiba ada angin menyambar. Ternyata sekonyong-konyong Shin Chikoh balik kembali. Cepatnya seperti kilat. Dalam sejarah pertempuran tak ada jago silat yang menempur lawan dengan membelakanginya. Maka Cheng Cheng Ji tak menyangka sama sekali bahwa Shin Chikoh akan berbuat begitu. Malah caranya balik itu jauh lebih cepat dan lebih tak terduga-duga dari waktu perginya. Tergopoh-gopoh Cheng Cheng Ji pentang pedangnya. Kena bentak Shin Chikoh. Plak, muka Cheng Cheng Ji kena tertampar. Dan untuk tusukan Cheng Cheng Ji, Shin Chikoh turunkan pundaknya. Pundak bajunya robek tapi tak sampai terluka. Kiranya karena merasa tak ada harapan mengalahkan orang dalam 50 jurus Maka untuk menebus kata-katanya yang sudah terlanjur diucapkan itu, terpaksa Shin Chikoh gunakan kera istimewa. Ia memang mahir dalam ilmu Feng Tong Pian Ki, dengarkan angin dapat mengetahui arah senjata. Habis menghindari tusukan Cheng Cheng Ji, ia cepat maju menampar lagi. Tapi tamparan itu dapat dikelit Cheng Cheng Ji. Tamparan Shin Chikoh yang pertama membuat separuh muka Cheng Cheng Ji begap matang biru. Giginya sakit sekali. Pecahlah nyalinya dan cepat-cepat ia menyusup ke dalam gerombolan orang. Karena pundak bajunya terlubangi, Shin Chikoh merasa kemenangan yang diperolehnya itu tak begitu brilian, cemerlang nol. Benar Cheng Cheng Ji sudah lari terbirit-birit, tetapi Shin Chikoh masih penasaran. Ia menjerit-jerit, aku hendak memberimu hadiah dua tamparan. Baru satu kali, mengapa mau lari? Seumur hidup Cheng Cheng Ji tak pernah mendapat hinaan begitu macam. Apalagi di hadapan jago-jago silap di seluruh negeri. Kalau ada, ia akan menyusup ke dalam liang saja. Ia takut dan benci kepada Shin Chikoh. Tapi karena merasa kalah, terpaksa ia lari mati-matian. Beberapa orang yang tadi marah karena kepalanya dilompati Cheng Cheng Ji, sama bertepuk tangan ke girangan, mereka bersorak-sorak melihat Cheng Cheng Ji lari seperti tikus dikejar kucing. Waktu Shin Chikoh mengejar, mereka pun memberi jalan. Malah ada orang yang berseru mengejek, tadi aku tak sempat melihat kunyuk ditampar. Kali ini aku harus melihat sampai puas. Orang itu sengaja berseru begitu karena khawatir Shin Chikoh tak mau menghajar Cheng Cheng Ji lagi. Ternyata Shin Chikoh kena terpancing. Baik, kalian boleh menyaksikan. Dalam ilmu ginkang sebenarnya Cheng Cheng Ji lebih unggul sedikit dari Shin Chikoh. Tapi, karena orang-orang sama memberi jalan kepada Shin Chikoh, peapi merintangi dia, Cheng Cheng Ji, padahal Cheng Cheng Ji sekarang tak berani menyalahi mereka lagi, maka ia terpaksa berlincahan menyusup di mana lubang yang tak ada orangnya. Dengan begitu, makin lama jaraknya makin dekat dengan Shin Chikoh. Lapangan yang luasnya beberapa ali itu, di mana-mana terdapat orang bertempur. Hiksia tak mau memperdulikan Shin Chikoh menggoda dengan Cheng Cheng Ji lagi. Karena pada saat itu ia dapat mengetahui tempat beradanya yak BWE, Inyo dan Bihu bertiga, tengah berusaha menerobos dari kepungan. Cici In, Sunona Su, Siaw terdatang teriak Hiksia. Sebenarnya ia hendak memanggil Su. Moai Moai, adik Su, tapi di depan sekian banyak orang ia merasa sungkan. Tertawalah Inyo, adik BWE, tadi kau memanggilnya. Mengapa sekarang kau diam saja? Kami di sini, Toan Hyante, lekas kemari. Hiksia tak mau mengucurkan banyak darah. Ia hanya berusaha untuk memapas kutung senjata kawanan tentara itu saja. Tiap kali pedangnya berkiblat, tentu terdengar dering senjata kutung. Kutungan pedang, golok, tombak dan lain-lain senjata menumpuk bukit. Melihat kegagahan pemuda itu, kawanan tentara berteriak-teriak dan sama menyingkir. Yak BWE bertiga pun dengan mudah dapat menerobos keluar. Setelah mengalami badai kesalahan paham, akhirnya bertemulah kedua sejolik Hiksia, Yak BWE. Hanya tempat pertemuan mereka itu di medan pertempuran. Sesaat kedua anak muda itu tak tahu bagaimana akan bicara. Hiksia, apakah sudah tahu kesalahanmu ini menembus kemacatan? Hiksia tak dapat menyatakan apa-apa. Ia tak peduli apakah ini mahanya bergurau atau sungguh-sungguh, tapi ia turut saja apa yang diajarkan Nona itu kepadanya. Ia maju ke hadapan Yak BWE, lalu menjura, ujarnya, Nona Su, aku memang sembrono hingga beberapa kali berdosa padamu. Harap kau jangan marah lagi. Yak BWE tak mengira sama sekali bahwa anak muda itu akan mau minta maaf padanya di hadapan umum. Ia pun kemerah-merahan wajahnya dan terpaksa membalas hormat. Sahutnya, mungkin aku juga bersalah. Urusan yang lampau, tak perlu dipikirkan lagi. Kalian boleh lanjutkan omong-omong. Aku dan Pui Sute akan membuka jalan, tak perlu kalian memikirkan serangan musuh lagi, kata Inyo dengan tertawa. Meskipun di mulut Yak BWE minta jangan membicarakan peristiwa yang telah lalu, namun, dalam hati Nona itu masih gatal. Tanpa disadari, ia bertanya, teman Munonasu itu, mengapa tak kelihatan? Kau menanyakan gadis siluman itu? Gagal mencelakai Tiat Piawoko, ia lantas lari dengan lain orang Sahut Hiksia. Lari dengan siapa Yak BWE tersentak kaget. Melihat Inyo berada di situ, Hiksia tak mau menyebut nama Bo Sekiat. Tapi agar jangan dicurigai Yak BWE, maka sekenanya saja ia menjawab, adik BWE, sedikitpun aku tak punya perhatian pada gadis siluman itu. Biarlah aku bersumpah, jika selebar wajah Yak BWE merah padam. Buru-buru ia mencegah, aku tak peduli kau punya hubungan atau tidak dengan dia. Mengapakah sembarangan mengangkat sumpah? Ah, jangan menjadi buah tertawaan orang. Walaupun nadanya agak sengit, tapi nyata kalau Yak BWE bersikap lain kepada Hiksia. Sebodoh-bodoh Hiksia, mengetahui juga bahwa tunangannya itu menaruh kepercayaan padanya dan tak menghendaki ia bersumpah lagi. Yang hendak ku tanyakan, dengan siapa ia lari itu? Mengapa kau menjawab yang bukan-bukan kembali Yak BWE mendesak? Saat itu Inyo tengah lepaskan sebuah senjata rahasia. Seorang opsir yang naik kuda di sebelah muka, terjungkal jatuh. Hiksia menghela nafas pelahan, ujarnya, ceritanya panjang sekali. Biarlah nanti setelah lolos dari bahaya, ku beritahu padamu sendiri. Yak BWE heran, pikirnya, mengapa hanya aku yang akan diberitahu? Ada hubungan apa dengan Cien? Rupanya ia tak ingin ceritanya didengar Cien. Hektometer, dari kerut wajahnya terangkalau. Ia hendak bicara sendirian dengan aku. Ia tak tahu bahwa aku dengan Cien itu sudah seperti saudara kandung sendiri. Sebenarnya tak ada halangannya mengatakan di depan Cien. Setelah merubuhkan si opsir, Inyo berpaling dan tertawa, silahkan kalian bicara sepuas-puasnya. Aku tak nanti mendengarkan. Yak BWE tertawa, Arh, sungguh heran mengapa kau memakai Onasu itu sebagai gadis siluman? Bukankah kalian seperjalanan dan sepenginapan? Sekarang giliran Hiksia yang merah pada mukanya. Mengangkat tangan, kembali ia hendak bersumpah. Tiba-tiba Yak BWE tertawa geli dan menarik turun tangan Hiksia. Sekarang rasanya kau tentu sudah mengerti. Sebelum tahu fakta yang sebenarnya, jangan suka menuduh yang bukan-bukan. Aku hanya berkata sepatah, tapi mengapa kau sibuk tak keruan? Coba pikirkan, begitu mesrah hubunganmu dengan Nonasiluman itu, bagaimana pandangan orang lain? Benar, kau seorang lelaki ksatria. Tapi apakah di dunia ini tiada lain ksatria kecuali kau? Yak BWE membawakan damperatannya itu dengan halus, sehingga Hiksia seperti dikempelang kepalanya. Tapi kempelangan itu telah dapat menghilangkan keraguan hatinya. Sehijau-hijau Hik. Hiksia namun mengerti juga kemana jatuhnya kata-kata Yak BWE itu. Pikirnya, ku kira ia berubah hati, mencintai Toko U ternyata tidak. Ya, memang gerak geriku selama ini dengan Suti Oing jauh lebih menimbulkan kecurigaan orang daripada ia dengan Toko U persoalan. Hanya ku pandang dari segi pandanganku sendiri. Ternyata aku sendiri juga mempunyai kesalahan. Hiksia menyesal dan merasa bahagia. Serentak ia mencekal tangan Yak BWE dan berbisik. Memang akulah yang bersalah. Aku membuatmu penasaran. Tidak, aku pun juga bersalah. Tak seharusnya aku membuat panas hatimu, jawab Yak BWE. Keduanya saling mengakui kesalahannya. Dan apa yang dikatakan selanjutnya adalah seperti tadi lagi. Tapi sekalipun begitu ulangan itu lebih berarti dan lebih meresap. Keduanya sama membuang tuduhannya yang tidak-tidak memperbaharui kasih. Hai, mengapa kalian hanya rebutan mengaku salah saja? Bosan aku mendengarnya Inyo berpaling dan tertawa. Kau bilang tidak mau mendengarkan tetapi ternyata mencuri dengar. Sekarang urusan kita. Sudah beres, kalau kau hendak bertanya apa-apa kepada Hiksia, lekaslah sahut Yak BWE sambil mendorong Hiksia maju dua langkah. Ciciin, jangan bingung, tanyalah seru Yak BWE. Memang Inyo mau ingin menanyakan tentang diri Sekiat. Tapi digode oleh Yak BWE, mulutnya sudah hendak menyebut nama Sekiat, terpaksa diganti dengan pertanyaan lain, ya, ya, Hiksia, memang aku hendak bertanya padamu. Bukankah kau datang bersama Tiak Molek? Benar, sekarang Tiato aku sedang bertempur dengan Yobok lo. Mari kita menggabungkan diri, seru Hiksia. Masih ada siapa lagi kembali Inyo bertanya. Masih ada Kim Kiam Cheng Long Toh Peking. Celaka, aku tadi mengikuti Tiato aku, tapi entah sekarang bagaimana keadaannya? Bagaimana Ciciin, kita harus mencari siapa dulu? Yak BWS rasa pecah mulutnya karena geli, Hiksia, kau tolol benar. Yang ditanyakan Ciciin itu, bukan Tiato akomu atau Cok Siok Siokmu, melainkan seorang lain lagi. Mengapa kau lupa siapa? Hiksia menegas. Yak BWS mengetuk dahi Hiksia dengan jarinya dan berkata, kau benar-benar membuat perutku keras. Dia, tiba-tiba berhenti lalu tertawa, baiklah, kalau Ciciin tidak menanyakan. Kau pun tak perlu bilang. Ini mau lebih lapang hati. Pun ia benar-benar sudah tak sabar lagi. Maka berserulah ia dengan terang-terangan, aku hendak menanyakan seorang kawan, perlu apa pelintat-pelintut. Bos Sekiat, ya, dia datang tidak? Hiksia memang sudah menduga Inima bakal mengajukan pertanyaan begitu. Diam-diam ia merasa pilu. Terpaksa menerangkan dengan kata tak lampias bahwa Sekiat tidak datang. Tidak datang? Tetapi kabarnya jauh-jauh hari ia sudah tiba di tiangan, ujar Iniu. Semalam ia sudah tinggalkan kota raja ini, sahut Hiksia. Heran Inima memikirkan, Sekiat tentu datang bersama Tiat Molek. Mengapa ia pergi sendirian? Inima cerdas dan banyak pengalaman. Demi melihat kerut wajah Hiksia agak lain, terbitlah kecurigaannya. Cepat-cepat ia bertanya pula, Hiksia, kau tak perlu mengelabungi aku. Apakah terjadi sesuatu dengan dia? Tidak, dia tak mendapat bahaya apa-apa. Melainkan. Melainkan apa tukas Iniu? Dia tak terluka, melainkan, melainkan, dia sudah berlainan haluan dengan kita, sahut Hiksia. Benarkah omonganmu ini wajah Inimao berubah seketika? Setelah aku dan Tiattoako tiba di sini, ia bersama lain orang pergi ke lain tempat. Ih, lihatlah, apa itu bukan kedua saudara toko? Mari kita lepaskan mereka dari kepungan musuh dulu, baru nanti kita bicara lagi. Cik In, jangan gelisah, aku tentu akan menerangkan soal itu sampai jelas kepadamu. Inio yang penuh diliputi dengan kecurigaan itu membatin, selamanya Hiksia ini tak pandai bicara. Mungkin karena ada urusan sekiat lantas tinggalkan tiangan, sekali-kali tidak karena pecah dengan tiat molek. Tapi ia merasa sikap Hiksia memang lain dari biasanya, kata-katanya pun tak lampias. Ia gelisah. Tapi sesaat terlintaslah dalam pikirannya, asal dia tak terluka saja, legalah sudah hatiku. Ya, lebih baik sekarang menolong kedua saudara toko itu dulu. Nanti perlahan-lahan aku dapat menanyakan lagi pada Hiksia. Muda. Tapi selama itu Bikhu hanya memenam asmaranya, ma. Ia memandang ke muka, tertawa, kakak beradik toko sudah berjumpa dengan kedua saudara lu. Ya BWE, persoalanmu dengan sendirinya beres, dah. Pada saat itu mereka masih di tengah gelanggang pertempuran. Hanya karena kawanan tentara tak berani mendekati mereka, maka mereka dapat berbicara dengan leluasa walaupun tak henti-hentinya mereka harus menangkis anak panah yang menyambarnya. Perhatian mereka tetap tak lengah. Ah, Pui Heng, kau mengapa tiba-tiba yak BWE berseru? Kiranya sebatang anak panah menyambar Bikhu, tetapi pemuda itu hanya tundukan kepala seperti tak mengacuhkan. Untung Hiksia segera lontarkan pukulan luekang biat gongci yang menghantamnya. Bikhu dongakan muka. Matanya agak merah. Tak apa-apa, mataku kelilipan pasir, katanya dengan tersipu-sipu. Pemuda itu ternyata diam-diam telah cintai Winnieu. Alangkah pilu. Hatinya demi mengetahui nona itu sudah mempunyai pandangan lain pemuda. Tapi selama itu Bikhu hanya memendam asmaranya, maka baik ia BWM maupun Innieu sampai tak mengetahuinya. Sepasang kakak beradik toko dan lue dikepung oleh sepasukan kecil. Sebagian memang tentara pemerintah, sebagian anak buah Cheng Cheng Ji. Mereka dipimpin oleh Ki Ting Huat, seorang jagoan penjahat kelas 1. Ia menggunakan sepasang Jit Guat Lun, senjata yang bentuknya seperti roda, satu besar seperti matahari, satu kecil seperti rembulan. Jit Guat Lun khusus untuk menggempur golok dan pedang. Memang kepandayan Ki Ting Huat lihai juga. Sebenarnya ia dapat menghadapi kedua saudara toko tapi ia masih merangkap juga untuk menyerang kedua saudara lue. Sebentar menyerang ke sana, sebentar ke sini. Sepasang kakak adik itu beberapa kali hendak menerobos keluar, tapi tetap gagal. Cheng Kong Kiam Tok Koing beberapa kali hampir saja kena dirampas oleh Jit Guat Lun. Di antara rombongan yak BWE adalah Heksia yang paling cepat tibanya. Secepat menerobos masuk, ia segera mainkan pedangnya. Terhadap kawanan tentara, ia membabat senjata mereka. Terhadap anak buah Cheng Cheng Ji, ia gunakan ujung pedang menutup jalan darah mereka. Dalam sekejap saja, sudah ada 7-8 orang yang rubuh. Ki Ting Huat yang sudah pernah merasakan kelihayan Heksia, terperanjat sekali melihat anak muda itu datang. Tak berani ia bertempur lama-lama terus melarikan diri. Pada lain saat yak BWE pun masuk. Bahu-membahu dengan Heksia, ia mengganyang musuh. Nona Ing, apa masih kenal dengan Suto Akumu dalam lain kesempatan yak BWE bertanya pada Toko Ing Cicisu, kau mengelabungi aku sampai menderita sekali Toko Ing melengking. Sesaat teringat bagaimana ia begitu tolol tak dapat membedakan seorang gadis yang menyaru pemuda, tertawalah ia dengan getir, wajahnya merah padam. Yak BWE tetap membanyol dengan gaya dan nada seperti seorang lelaki. Yak BWE menghampiri dan menjura di hadapan Toko Ing, harap Nona jangan marah. Biarlah Toko Ako mengaturkan maaf padamu. Toko Ing terpingkal-pingkal sampai hampir jatuh, serunya, cis, tak malu, masih ingin jadi lelaki lagi. Sungguh mati, aku tetap ingin menganggapmu sebagai Toko Ako, tapi sayang ada orang yang tak memperbolahkan. Ia berpaling dan berseru kepada Hiks ya, sebenarnya aku harus meminta maaf padamu, karena aku begitu naif tak mengetahui bahwa kau ini bakal suaminya so Toko Ako. Karena biasa memanggil Toko Ako, maka saat itu tanpa disengaja kembali Toko Ing menyebut Toko Ako lagi. Mendengar kata-kata yang lucu bakal suaminya so Toko Ako itu, kawan-kawannya. Tertawa gelap-gelap. Aku pun harus meminta maaf kepada kalian berdua saudara, kata Hiks ya. Toan siau hiap, sudahlah, jangan main maaf saja. Cukup asal selanjutnya kau baik-baik memperlakukan cicisu saja. Dan ingat, kau hanya boleh mempunyai seorang nonasu, Jangan beberapa nonasu lagi, sahut Toko Ing ia teringat tempoh hari dalam perjalanan telah berjumpa dengan Hiks ya bersama seorang nonasu lainnya, Sutiao Ing. Mendapat seorang adik baru seperti kau, masakan aku berani kurang ajar terhadap yak BWE, kata Hiks ya tertawa. Lu Hang Jun dan Hang Ji pun maju menemui Hiks ya. Toko sengaja mendekati Hang Jin dan berdiri jajar dengan nona itu. Katanya, Hang Jin, ku rasa salah pahamu dengan nonasu tentu sudah hilang sekarang. Adik Ing, tahukah kau bahwa bukan melainkankah sendiri, pun nona lu ini juga kena dikelabungi oleh su toakomu. Oh, begitu? Mengapa cicilu tak mengatakan padaku seru Toko Ing Hang Ji tertawa, besawak akan ku ceritakan padamu, kejadian-kejadian lucu yang ku alami di Kim Kenya. Nona Su, apakah kau masih marah padaku? Dalam sikap dan bicaranya selama ini Toko mesra sekali kepada Hang Ji. Kini baru nona. Itu mengetahui bahwa Toko ada hati kepadanya. Memang ia sendiri juga ada apa-apa kepada pemuda itu, maka diam-diam ia merasa girang. Sebenarnya yak BWE tak begitu senang kepada Hang Ji, tapi karena nona itu mengaturkan maaf, ia pun balas memberi hormat. Memang watakulah yang jelek. Urusan yang lalu, bukan kesalahan Cici. Setelah kedelapan pendekar muda-mudi itu bersatu, mereka segera menerjang keluar dari kepungan. Ketika mengisarkan pandangan ke Hiksia lihat Wigwat dan Cioq Cheng yang masih terkepung. Kata Hiksia kepada teman-temannya, Opsir yang bertempur dengan Wilo Chiampo itu adalah pemimpin Kiyo Seng Sumatoh Lokwi. Mungkin karena berhadapan dengan pemesar. Kerajaan maka Wilo Chiampo agak kesungkan. Tetapi orang Sito itulah yang mencelakai Cinsian, sahabat karib Tiatoh aku. Wilo Chiampo dapat memberi ampun, tapi aku tak dapat memberinya kemurahan. Biarku berinya sedikit hajaran. Memang yang diduga anak muda itu benar. Mengingat kedudukan Toh Lokwi, Wigwat tak mau berlaku ganas. Tetapi Wigwat bukannya untuk kepentingan pribadinya. Ia khawatir bentruk. Dengan pemerintah adalah karena mengingat kepentingan partai Kepang. Anak buah Kepang tersebar di seluruh negeri jumlahnya besar sekali. Benar mereka tak sudi berhamba pada kerajaan, tetapi pun tak mau menyalahi undang-undang negara. Biarpun Wigwat itu seorang yang tak kenal takut pada siapa saja, tapi demi mengingat kedudukan Kepang di kota raja dan di lain daerah maka ia terpaksa berlaku sungkan. Karena dibatasi dengan hal itu posisi Wigwat sukar. Ia tak mau ditangkap tapi pun tak mau mengalahkan lawan. Ia hanya mengharap agar Toh Lokwi tahu diri dan mundur sendiri. Tetapi ternyata karena hendak mengembalikan muka dan lagi dikipasi Cheng Cheng Ji, walaupun tahu bukan lawannya Toh Lokwi tetap tak mau mundur, bahkan ia memberi perintah kepada pasukan Teng Pei Kun untuk bantu mengetung Wigwat dan Ciok Cheng Yang. Rombongan anak buah Kepang yang maju menghadang kena dihalau oleh Teng Pei Kun. Wigwat sambil putusan gunakan Toh Akin Na Chiu, menangkap dengan tangan kosong, untuk menangkap Toh Lokwi. Ia anggap Toh Lokwi tentu tak terluka dan pemerintah pun tentu takkan marah. Tetapi ternyata walaupun tak selihat Wigwat, Toh Lokwi itu juga bukan jago sembarangan. Apalagi ia mendapat bantuan dari Pock Yang Kau Yang kepandainya tak kalah dengan Cheng Cheng Ji. Dulu orang Sipok itu pernah dipersent pukulan oleh Wigwat ketika dalam rapat besar Kepang. Maka dalam kesempatan sekarang ini, Pock Kun hendak membalas dendam. Kesemuanya itu mempengaruhi gerak-gerik Wigwat di dalam usahanya menangkap Toh Lokwi. Ia hendak melemparkan Toh Lokwi keluar gelanggan, tapi belum mendapat kesempatan. Bahkan hampir saja beberapa kali ia terancam bahaya dari kedua pengeroyokannya Toh Lokwi dan Pock Yang Kau itu. Namun kedua orang itu pun tak mampu juga untuk menangkap Wigwat. Sebelum Heksia datang, Wigwat dan kedua lawannya itu sudah bertempur ratusan jurus. Wigwat sungkan sebaliknya kedua lawannya bernafsu sekali. Lama-kelamaan panaslah hati pengemis itu. Penyakitnya gila anggot lagi. Pada saat ia hendak mengganas, Heksia menerobos masuk. Anak muda itu tak mau kucurkan banyak darah. Terhadap benteng pasukan berlapis rotan, Teng Pekau yang merintanginya dengan tombak ia hanya ganda tertawa, Aku tak mau melukai kalian. Sekarang hendak kulucuti bungkusan kalian dulu. Heksia mainkan pedangnya dengan indah sekali. Terdengar beberapa bunyi krak-krak. Setiap pedang Heksia berkiblat tentu ada sebuah tengpei pecah. Dalam beberapa kejap saja, berpuluh-puluh tengpei pecah. Anak buah keipang yang mengikuti Heksia dari belakang. Pun turut menerobos masuk kepungan. Karena alat pelindung diri sudah pecah, Pasukan dan peikun itu kacau balau. Jangan membunuh jiwa orang. Jika anjing menggigit orang, Cukup gebuk saja kaki binatang itu buru-buru iguat meneriaki anak buahnya. Anak buah keipang siapkan senjatanya yang terkenal ialah bakau ciang atau pentung pengecut anjing. Anak buah tengpei kun yang lari dibiarkan lari, Tapi yang coba-coba merintangi, tentu digebuk kakinya. Kaum keipang termasyur dengan ilmu tongkatnya. Anak buah tengpei kun yang sudah pecah alat pelindung dirinya, Dihajar kocar kacir oleh anak-anak kepang. Melihat Heksia datang, pecahlah nyali pok yang kau. Setelah mengirim serangan kosong kepada wigwat, Ia lantas melarikan diri. Heksia menusuknya, Tapi ujung pedangnya kena disisihkan oleh pukulan biat gong chang pok yang kau. Bagus, aku ingin mencoba pukulan lukang muhun goanci yang seru Heksia. Ia menyerang dengan pedang dan pukulan. Blak, terdengar suara pukulan berbenturan keras. Keduanya sama-sama tergetar. Tadi Heksia menyerang juga dengan pedang. Begitu tenaga pukulannya lenyap, Ujung pedangnya pun masih menusup pok yang kau tak berdaya. Ia percepat larinya. Tetapi Heksia lebih cepat lagi. Pedangnya dapat menabas lutut pok yang kau. Tohokui tetap bertempur gigi untuk mempertahankan namanya sebagai Taichiangkun. Ia tak menyangka bahwa pok yang kau bakal melarikan diri. Pada saat pok yang kau berputar tubuh lari, Tohokui masih menyerang wigwat dengan hebat. Hanya celakanya, kali ini wigwat sudah tak kuat lagi menahan kesabarannya. Dibarengi dengan menggerung keras, Ia dapat menjetik gigir golok Tohokui terus ditariknya. Taichiangkun, ambillah lagi golok pusaka dan mari main-main dengan aku si pengemis tua ini wigwat tertawa gelak-gelak. Ia lemparkan golok orang ke udara. Wajah Tohokui pucat seperti kertas. Tanpa menghirau kamar tabat jenderal atau bukan jenderal, Taichiangkun, lagi, Ia lantas lari terbirik-birit. Sementara karena terbacok lututnya, Pok yang kau lari mati-matian dengan kaki bincang. Jika mau sebenarnya Hiksia dapat mengejar, tapi pada saat itu matanya tertumbuk akan bayangan Tohokui yang belum berapa jauh. Tiba-tiba Hiksia mendapat akal, pikirnya, untuk lolos dari bahaya saat ini, harus meminjam tenaganya. Cepat ia tinggalkan Pok yang kau dan lari mengejar Tohokui. Baru Tohokui hendak menghampiri goloknya yang meluncur turun dari udara, tiba-tiba seorang opsir loncat mendahului menyambarnya. Tohokui mengira kalau opsir itu tentu orang sebawahannya. Baru ia hendak memanggil, Hiksia sudah menusuk punggungnya. Hiksia telah memperhitungkan bahwa orang tentu tak mungkin menghindar dari tusukannya. Tusukan itu ditujukan ke arah jalan darah, maka tak boleh terlalu keras. Tapi tiba-tiba si opsir yang sudah menyambuti golok tohokui tadi membaca ok pedang Hiksia hingga sampai terdorong ke sisi. Tangan ke Hiksia pun terasa sakit. Usahanya yang sudah hampir berhasil digagalkan orang, murkalah Hiksia. Secepat kilat ia babatkan pedangnya sampai tiga kali beruntun-runtun. Tapi tak kalah cepatnya si opsir itu juga membalas dengan dua buah bacokan. Benar gerakannya itu tak selincah Hiksia. Namun karena permainan goloknya begitu rapat dan keras, Hiksia pun tak dapat berbuat apa-apa. Hai, mengapa opsir ini sedemikian lihainya? Rasanya toh Lokui dan Bui yang sendiri. Tak menang dengan dia diam-diam Hiksia heran. Telah dikatakan, gerakan opsir itu tak selincah Hiksia, tapi rupanya dalam hal tenaga lekang ia lebih unggul sedikit dari Hiksia. Apalagi golok gan lengcu milik atau Lokui itu. Juga golok pusaka, maka tak takut beradu dengan pedang pusaka Hiksia. Setelah pertukaran tiga babatan pedang dengan dua bacokan golok tadi, opsir itu lontarkan Hoan Chiu-Ciu atau membacok dengan membalik golok. Begitu Hiksia terpaksa mundur selangkah opsir itu pun putar tubuh terus pergi. Bermula Hiksia menduga orang tentu akan gunakan tipu siasat, tapi ternyata opsir itu angkat kaki tanpa menoleh lagi. Hai, belum ketahuan menang kalahnya, mengapa sudah lari teriak Hiksia? Sekali loncat ia memburunya. Tapi ia tak mau menyerang secara gelap, maka sebelumnya ia sudah meneriakinya dulu. Toh Lokui ternyata tak kenal dengan opsir itu. Tapi karena melihat kepandayan orang begitu lihai, diam-diam Toh Lokui girang sekali. Serunya, bagus, lindungi aku dari belakang dan lekas menggabungkan diri dengan induk pasukan, kemudian kepung lagi kawanan pemberontak itu. Akanku catat jasamu, kelak tentu akan kunaikan pangkat. Terima kasih atas budita izin, sahut opsir itu seraya maju menghampiri. Sekonyong-konyong. Ia gunakan Kin Nachu menangkap pergelangan tangan Toh Lokui. Seketika lemaslah Toh Lokui tak dapat berkutik lagi. Kau, kau mau berbuat apa ini serunya dengan cemas. Hiksia yang memburu datang, terperanjak juga melihat kejadian itu. Buru-buru ia simpan pedangnya. Opsir itu tertawa, jika kita mau lolos, jalan satu-satunya hanya dengan meminjam orang ini. Kenapa kau hendak membunuhnya? Sekarang barulah Hiksia tahu bahwa opsir itu kawan seperjuangannya. Bahkan rencananya pun sama. Hanya karena salah mengerti saja maka opsir itu mengira tadi Hiksia hendak membunuh Toh Lokui. Padahal ia hanya mau menusuk jalan darah orang saja. Siapakah saudara ini? Mengapa membantu aku dalam girangnya Hiksia buru-buru meminta penjelasan? Kembali opsir itu tertawa, membantu kau berarti membantu diriku sendiri juga. Aku yang rendah ini mendapat kehormatan menduduki kursi terakhir dari sepuluh pemberontak, namaku Copingguan dari Kengciu. Menilik usiamu yang masih begitu muda, tentulah kau ini Tohan Hiksia siau hiap yang termasyur. Mimpi pun tidak Hiksia bahwa pemberontak nomor sepuluh yang hendak ditangkap oleh pemerintah itu, ternyata muncul di gelanggang situ dalam pakaian sebagai seorang opsir kerajaan. Hiksia menjawab memberi hormat, tadi telah salah paham, mohon dimaafkan. Coto aku memiliki kecerdasan dan keberanian, aku sungguh kagum sekali. Copingguan tertawa, toh taijin ini ku serahkan padamu, supaya kau lega. Waktu Hiksia hendak menyahut, Copingguan sudah mendorong pembesar itu hingga Hiksia terpaksa menyambutnya. Sebenarnya ketika tangan Copingguan dilepas tadi, toh kokwi hendak meronta, tapi Hiksia cepat sudah menerkam punggungnya. Jika berani sembarangan bergerak, urat nadimu tentu kuputus. Celaka kau nanti. Wigwat, toh kau dan kawan-kawan berdatangan menghampiri. Dengan menggusur toh. Hokwi, mereka menerjang keluar dari kepungan. Barisan tentara kerajaan tak mampu menjaga pertahanannya lagi. Dalam beberapa kejap, rombongan Wigwat sudah tiba di pinggir lapangan. Ternyata di dalam lapangan ketentaraan itu, terdapat 3.000 tentara gilinkun dan 2.000 anak. Buah toh lokwi. Mereka menjaga keras pintu besar, orang tak boleh sembarangan masuk keluar. 5.000 tentara pilihan itu, siap dengan busur dan senjata. Benar tiap molek dan Hiksia serta jago-jago itu berkepandayan tinggi, tapi jika hendak berkeras menerjang tentara pemerintah tentu tak mungkin. Dalam menggusur toh lokwi itu, cowh pingguan dengan tegas mengancam, toh taizin, jika kau ingin menyelamatkan kantong nasimu, lekas perintah orangmu membuka pintu pucatlah wajah toh lokwi, batinya, membuka pintu lepaskan tawanan, mereka tak membunuh aku, tetapi aku pun tetap dijatuhi hukuman mati oleh raja. Membuka mati, tidak. Membuka pun mati. Ah, lebih baik aku mati sebagai menteri setia saja. Baru ia berpikir begitu, Hiksia sudah menekan punggungnya dan seketika ia rasakan tubuhnya seperti digigiti ribuan ular kecil. Benar-benar siksaan yang paling hebat di dunia. Hoha, lepaskanlah. Biarku turut perintahmu akhirnya ia meratap. Hiksia tertawa dingin, terserah saja kepadamu. Tapi, jika kau membangkang, aku masih mempunyai ilmu pijat istimewa untuk kau coba. Toh lokwi digusur kira-kira terpisah beberapa tombak dari pasukan pemerintah. Ketika memandang ke muka, Toh lokwi dapatkan yang di sebelah depan adalah anak buahnya sendiri dan yang di bagian belakang adalah pasukan Gilinkun. Ia khawatir anak buah Gilinkun tak mau mendengar perintahnya. Tapi ia tak mempunyai lain pilihan lagi. Begitu Hiksia hendak memijatnya lagi, Toh lokwi buru-buru berteriak, lekas buka pintu, lekas buka pintu. Anak tentara jelas melihat bahwa pemimpinnya itu sedang ditekan musuh. Karena perintah itu menyangkut urusan besar, sekalian anak buah pun tak berani mengambil putusan menurut atau menolak. Pasukan Gilinkun yang bertugas menjaga pintu besar, terbagi menjadi dua golongan. Satu golongan menyatakan, Cintong Leng membuka Eng Hyeong Tai Hwe ini sebenarnya sudah mengatakan kepada orang gagah di seluruh negeri bahwa mereka takkan mendapat gangguan. Tapi karena Kaisar mendengarkan anjuran bui yang dan toh lokwi, maka mengeluarkan perintah menangkap sepuluh pemberontak tadi. Ini menyebabkan Cintong Leng kehilangan muka pada seluruh orang gagah. Maka lebih baik kita buka pintu saja. Golongan kedua menentang, Jangan, jangan. Menangkap pemberontak adalah perintah dari Raja. Kalau kita bukakan pintu dan lepaskan mereka, bukan saja kita semua anak buah Gilinkun akan dihukum Kaisar. Bahkan Cintai Jin pun tentu tambah berat dosanya. Orang Sitoh itu memang sudah beberapa kali hendak mencelakai Cintai Jin. Biarkan sekarang dia mati di siksa kawanan pemberontak itu. Kedua pihak sama-sama ada alasan namun sampai sekian saat tiada keputusannya. Pada waktu biasa, toh lokwi bersikap angker terhadap anak buahnya. Dia sering memberi putusan yang tak adil, kebanyakan tentu mengeloni orang-orang yang menjilatnya. Kewibawaan toh lokwi di kalangan tentara kalah jauh dengan Cinsyang. Memang beberapa anak buah yang setia pada toh lokwi, saat itu mau memberi jalan. Sementara partai Tiat Molek lawan bui yang dan Yoboklo, ternyata sampai saat itu, masih belum ada kesudahannya. Hanya sekarang kedua orang itu gunakan siasat sambil bertempur sambil mundur. Sampai akhirnya datanglah pasukan Teng Peikun. Mereka bergabung dengan barisan Giao Kau Chiu membentuk suatu garis pertahanan untuk menghadang Tiat Molek. Di saat itu barulah bui yang dapat menyusup ke dalam barisan anak buahnya untuk beristirahat. Pada saat itu juga ia mengetahui tentang tindakan hiksia terhadap toh lokwi. Cepat-cepat ia lari menghampiri dan meneriaki anak buah toh lokwi, toh tai jin telah ditawan pemerontak. Kalian sekarang harus mendengar perintahku. Lepaskan anak panah anak buah toh lokwi bersangsi. Pasukan gilim kun, dengarlah. Kalian ingin tidak menolong cintong leng kalian kembali bui yang berseru. Luekang yang tinggi menimbulkan suara nyaring sekali hingga pasukan gilim kun yang tengah berisik itu dalam seketika. Untuk menolong cintai jin, hanya harus menurut surat perintah Baginda. Basmi kaum pemberontak itu dan mendirikan jasa untuk meringankan kedosaan cintai jin. Untuk itu aku bersedia memberi kesaksian kepada Baginda. Tetapi jika kalian berani membukakan pintu, Baginda tentu menuduh cintai jin menyuruh kalian berontak. Dengan demikian bukankah cintai jin akan lebih berat dosanya bui yang berseru dengan lantang sekali. Sebagian besar anak buah gilim kun memang mempunyai penderian demikian. Maka anjuran bui yang cepat diterima. Ribuan batang anak panah mengau ke arah toh lokwi. Jago-jago kelas satu seperti hiksia, copingguan, wigwat, tokow, dan lain-lain sibuk juga melindungi. Toh lokwi. Memang pasukan gilim kun itu merupakan pasukan pilihan. Setiap calon harus diuji merentang busur berat, baru dapat diterima. Oleh karenanya mereka kuat dan gagah sekali. Memanah. Begitu gilim kun bergerak, pasukan HOU bin kun pun mengikuti. Sebenarnya mereka adalah anak buah toh lokwi sendiri. Tapi karena biasanya toh lokwi memperlakukan mereka keras dan tak adil, banyak yang sakit hati. Dan kesempatan ini digunakan baik-baik oleh mereka. Mundur, lekas mundur ke lapangan lagi teriak copingguan. Tohokwi kaget dan marah dengan pengkhianatan itu. Aku adalah pembesarmu, kamu tak menurut perintahku, tak apa. Tapi mengapa berani memidik aku teriaknya dengan kalap. Namun dalam hujan anak panah yang sedemikian riuhnya, mana anak buah HOU bin kun menghiraukannya. Bui yang loncat ke atas kuda. Sembari pentang busur, berseru nyaring, toh lokwi. Karena kau mau menyerah pada pemberontak, jangan salahkan aku seret, seret, seret. Ia lepaskan tiga batang anak panah berturut-turut. Tenaganya besar, apalagi dalam keadaan yang kacau, maka sukar untuk menjaganya. Terpaksa Hiksia putar pedang dan berhasil menyampok dua batang. Anak panah yang ketiga ditampar dengan kipas oleh toko sayang karena tenaganya kalah kuat dengan bui yang, maka anak panah dapat menembus kipas, terus menyusup ke tenggorokan toh lokwi. Seketika matilah pembesar itu. Bui yang tertawa gelak-gelak. Sekarang ia mengarah Hiksia, toko dan lain-lain. Melihat itu marahlah Hongjun, teriaknya-nya, datang tidak disambut, tidak menghormat. Lihat panahku seret, seret, seret. Ia pun lepaskan tiga batang anak panah berturut-turut. Lu Hongjun adalah ahli panah yang digelari orang sebagai Shin Chian Chiu. Anak panah pertama mengenai kuda dan anak panah kedua mengarah tenggorokan bui yang. Orang Shibu itu ternyata lihai juga. Ia cepat loncat turun dari kudanya yang sudah terjungkal tak berfernyawa itu. Dan secepat itu ia menangkis dengan busurnya. Terang, busurnya pecah terhantam anak panah Hongjun. Dan pada lain saat, anak panah yang ketiga sudah menyambar datang. Bui yang tak sempat menghindar lagi. Terpaksa ia ngangakan mulutnya dan menggigit. Kree, ujung anak panah dapat digigitnya dan tertolonglah jiwanya. Tapi dua buah gigi muka rompal. Bui yang lari terbirik-birit. Waktu Hongjun menyusuli anak panah yang keempat, sudah tak keburu mengejarnya. Rombongan Heksia kembali lagi ke gelanggang. Karena di situ masih berlangsung pertempuran kacau, pasukan Gilim Kun pun tak berani melepaskan panah lagi. Di gelanggang situ, Shin Chikoh masih menudak dengan Cheng Cheng Ji. Sambil mengejar. Wanita aneh itu berteriak-teriak, kunyuk kecil, kau masih hutang sebuah tamparan. Jangan ngimpi kau dapat melarikan diri. Kalau kenal selamat, baik kai menyerah saja daripada nanti kalau kecanda tentu ku tampar lebih dari satu kali. Cheng Cheng Ji tak dapat melawan Shin Chikoh dan tak berani balas memaki. Untung ia lebih unggul ginkangnya. Ia menyelingap masuk ke dalam kerumunan yang sedikit orangnya. Untuk beberapa saat Shin Chikoh belum dapat menyandaknya. Tetapi karena banyak orang yang benci Cheng Cheng Ji, mereka memberi jalan pada Shin Chikoh dan sengaja merintangi Cheng Cheng Ji. Orang-orang itu sebenarnya tak berani pada Cheng Cheng Ji. Tapi karena Cheng Cheng Ji sedang diuber setan, ia pun tak berani cari permusuhan lagi. Setiap ada orang merintangi, dengan menahan kemarahan, ia terpaksa mengitari dari samping. Karena dirintangi begitu, jarak Cheng Cheng Ji makin lama makin dekat dengan Shin Chikoh. Pada saat Wigwa tiba di gelanggang, kebetulan Cheng Cheng Ji sedang berlarian mendatangi. Melihat congor Cheng Cheng Ji, meluaplah amarah Wigwa. Ia hadangkan kedua tangannya dan berseru, Bagus, kau masih di sini, kunyuk kecil? Lekas ganti buli-buliku. Saking gugupnya Cheng Cheng Ji enjot kakinya hendak melampaui Wigwa. Tapi tiba-tiba, mulut Wigwa menyembur arak dan tangannya menghantam dengan biat gong chiang. Aduh! Diam-diam Cheng Cheng Ji berteriak tertahan. Muka dan tubuhnya kena kesemprot. Sakitnya seperti disiram air panas. Dan di samping itu, ia masih menerima lagi pukulan biat gong chiang. Hek, nafasnya serasa berhenti, untung ia cukup lihai dan tak sampai terluka dalam. Dengan ginkangnya yang jempol, dalam saat-saat yang berbahaya di mana Shin Chikoh sudah hampir datang, ia gunakan gerak kek cuho ansim atau burung merpati balikan tubuh, berjumpalitan di udara. Begitu tiba di tanah, kaki kiri diinjakan ke kaki kanan terus loncat ke samping sampai beberapa tombak jauhnya. Tapi alangkah kejutnya ketika berdiri jejak, ia lihat Heksia sudah berada di hadapannya. Toan Sute, meskipun kita bermusuhan, tapi kita adalah saudara seperguruan. Apakah kau tega melihat aku dihina orang luar tersipu-sipu ia mainkan diplomasi? Aku masih punya hubungan apalagi dengan kasah Heksia. Habis itu ia lantas menyerang. Tapi lain mulut lain hati. Ternyata serangannya itu hanya kosong dan diatur sedemikian rupa untuk memberi jalan lolos pada Cheng Cheng Ji. Bahwa kemari tiba-tiba Co Pingguan membentak. Apa yang kau minta tanya Cheng Cheng Ji? Ia terus menyelinap dari samping tapi golok Co Pingguan yang dimainkan dalam jurus Leong Toh Leokhap, memaksa Cheng Cheng Ji berhenti. Apa kau pura-pura tak tahu? Pedang pusaka Kim Cheng Kiam yang kau pegang itu adalah milik keluarga ku. Lekas berikan padaku mentak Co Pingguan. Oh, kiranya Co Kong Chu. Kau sudah merampas golok Gan Leng Chu kepunyaan Toh Lokwi, mengapa masih meminta Kim Cheng Toan Kiam lagi? Kurang ajar. Pedang pusaka warisan keluarga ku, mana boleh kau gasak dan pera Co Pingguan sembari mainkan golok dengan gencar. Sebenarnya kepandaian Cheng Cheng Ji tak kalah dengan Co Pingguan. Tapi karena ia lebih bertempur sejak tadi, maka ia tak mampu membobolkan rintangan Co Pingguan itu. Ha, ha, kunyuk kecil, coba sekarang kau mau lari kemana? Shin Chikoh tertawa gelak-gelak. Co Pingguan, harap berhenti sebentar. Biarku tamparnya dulu kunyuk itu satu kali baru nanti kau boleh selesaikan perhitunganmu lagi. Dalam saat di mana Cheng Cheng Ji sudah seperti tikus yang dicegat oleh dua ekor kucing, tiba. Tiba barisan tentara negeri menjadi gempar dan panik. Sesosok tubuh melayang melampaui kepala mereka dan pada lain kejap sudah tiba di tengah gelangang. Orang itu bukan lain ialah Gong Gong Ji. Gong Gong Ji, apa sekarang kau masih mau menyingkiri aku lagi cepat-cepat? Shin Chikoh tinggalkan Cheng Cheng Ji dan lari menghampiri Gong Gong Ji. Dilepas Shin Chikoh, Cheng Cheng Ji agak longgar. Tapi kelonggarannya hanya sekejap metu saja karena pada lain kejap semangatnya seperti terbang, demi melihat Gong Gong Ji datang. Pedang pusaka ini benar kepunyaan keluargamu, tapi yang memberikan kepadaku ialah Su Heng Ku. Sekarang Su Heng Ku sudah datang, Jika hendak meminta kembali pedang ini, silahkan bilang padanya serunya kepada Cho Ping Guan seraya menyerang. Dan ketika Cho Ping Guan menghindar, Cheng Cheng Ji lantas putar tubuh dan melarikan diri. Cho Ping Guan tak dapat mengejarnya. Pikirnya, ya, Gong Gong Ji sudah datang. Aku harus menemuinya. 20 tahun berselang pedang pusaka yang terbuat dari emas milik keluarga Cho itu telah dicuri Gong Gong Ji. Karena sayang kepada Cheng Cheng Ji, pedang itu diberikan kepadanya. Setelah dewasa dan matang dalam gemblengan ilmu silat, Cho Ping Guan hendak mencari Gong Gong Ji untuk meminta kembali pedangnya itu. Untung pada saat itu Gong Gong Ji sudah tersadar dari pengaruh YUP dan kembali ke jalan yang lurus. Walaupun ia menang, tapi ia tak mau melayani tantangan Cho Ping Guan bahkan sebaliknya malah minta maaf dan berjanji akan mengembalikan pedang Cho Ping Guan. Dan sejak itu selama berkelana di dunia persilatan, banyak kali secara diam-diam Cho Ping Guan mendapat bantuan dari Gong Gong Ji. Akhirnya kedua orang itu bersahabat baik. Cheng Cheng Ji tahu tentang riwayat pedang pusaka itu. Maka kali ini adanya Cho Ping Guan dimasukkan dalam golongan pemberontak adalah dari usulnya. Latar belakangnya karena Cheng Cheng Ji hendak memiliki terus pedang itu. Karena bernafsu untuk menjumpai Gong Gong Ji, maka Shin Chi Koh tak menghiraukan. Siapapun yang menghadang jalannya, tak peduli dia itu anak tentara atau orang persilatan, tentu disikat dengan kebut hutinnya. Tapi karena lapisan tentara negeri itu banyak sekali, sudah tentu tak mudah baginya untuk menyapu bersih. Cho Ping Guan yang juga hendak menemui Gong Gong Ji dan kebetulan berada di belakang Shin Chi Koh, tiba-tiba mendapat pikiran, aku hendak minta Gong Gong Ji mengembalikan. Pedangku, untuk itu aku pun harus membantu kerepotannya. Dia tak senang menjumpai wanita ini. Biarlah ku hadangnya saja. Ia percepat larinya dan berseru, Shin Lociampua, sungguh beruntung dapat berjumpa, terimalah hormatku. Shin Chi Koh tak senang kalau orang membahasakan dirinya sebagai Lociampua. Karena dengan begitu ia dianggap sebagai orang tua. Tapi mengingat tayah Cho Ping Guan, ia tak mau memukul anak muda itu. Ia deliki metu dan menyahut dingin, tak usah banyak tingkah, aku tak punya waktu. Tapi Cho Ping Guan malah loncat ke muka dan berhadapan dengan wanita aneh itu, ujarnya. Jika membicarakan tentang ilmu pedang, ayah selalu menyatakan kekagumannya terhadap ilmu pedang Lociampua. Sayang pada waktu Lociampua lalu di rumahku, aku masih kecil tak mengerti apa-apa. Sekarang aku beruntung berjumpa, sudilah Lociampua memberi petunjuk barang 1-2 jurus Lociampua. Mengapa hari ini kau memakai hutim bukan pedang? Marah Shin Chi Koh bukan kepalang dengusnya, apakah kau hendak menguji aku? Buru-buru Cho Ping Guan menjura, tidak, Lociampua. Aku hanya mohon pelajaran ilmu pedang, sekali-kali tak berani menguji Lociampua. Tadi kau bertanya mengapa aku tak pakai pedang? Tahukah kau bahwa begitu buceng kiam itu keluar, tentu akan minta jiwa orang? Tahum tahu. Justeru ilmu pedang sakti itulah yang hendak kumohon, sahup tingguan. Shin Chi Koh tertawa dingin, untuk belajar ilmu pedangku tak boleh secara lisan. Kalau benar-benar kau ingin belajar, nah, lihatlah pedang ini. Ho, kau tak mau menyingkir? Cho Ping Guan gunakan jurus Tiang Holokji, atau Sungai Hodi Senjakala, ia putar pedangnya. Terang, pedang Shin Chi Koh kena didorong ke sisi. Dan tertawalah ia, ilmu pedang Lociampua sungguh hebat. Apakah karaku menangkis tadi benar? Karena memandang muka ayahnya, maka Shin Chi Koh tak mau menyerang sungguh-sungguh. Tapi sebaliknya karena tahu wanita itu selalu bertindak ganas, maka Cho Ping Guan telah menangkis dengan sekuat tenaganya hingga tangan Shin Chi Koh menjadi kesakitan. Akhirnya marah juga Shin Chi Koh. Ia ambil putusan hendak memberi hajaran pada anak muda itu tak peduli ia itu putra siapa. Bagus, kalau tak ku keluarkan sungguh-sungguh kau tentu mengira ilmu pedangku Buceng Kiam itu hanya bernama kosong, akhirnya ia tertawa dingin sembelarik kiblatkan pedangnya. Tampaknya berkiblat di kanan tahu-tahu sudah di kiri. Sungguh suatu ilmu pedang yang luar biasa, sukar diduga gerak perubahannya. Dalam beberapa jurus saja, Cho Ping Guan tak mampu berbuat apa-apa, kecuali hanya sibuk menangkis. Diam-diam ia Jerry juga, batinnya, ah, nyata-nyata Buceng Kiam itu tak bernama kosong. Untung aku dapat merampas golok pusaka Gan Leng Tu ini biarpun mati-matian, tapi dapat melayaninya. Shin Chi Koh juga terkejut melihat anak muda itu dapat melayani ilmu pedang Buceng Kiam. Diam-diam ia khawatir jangan-jangan kemasyuran Buceng Kiam itu akan jatuh di tangan Ping Guan.